Benar sekali, tubuh mereka sudah dipenuhi dengan kekuatan kematian. Jantung, organ, pembuluh darah, dan tulang mereka semuanya dipenuhi kekuatan kematian. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan di masa lalu. Di masa lalu, mereka biasa mengikat kekuatan kematian di dantian mereka dengan hati-hati dengan sebuah formasi. Saat mereka menggunakannya, mereka akan memperluas formasi ke level ketiga. Begitu mereka melepaskannya dari tubuh mereka, mereka bahkan tidak berani menyentuh kekuatan kematian. Tidak hanya itu, kekuatan yang mereka gunakan bukanlah kekuatan kematian murni, melainkan kekuatan kematian yang dicampur dengan delapan atribut dasar. Kekuatan kematian bahkan tidak sepertiga dari aslinya. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Di antara mereka berempat, tiga di antaranya masih memiliki sebagian dari delapan atribut dasar yang tersisa di tubuhnya. Kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi kekuatan maut. Satu-satunya orang dengan roda takdir hanya memiliki kekuatan kematian di tubuhnya. Bagaimanapun, guru tahu biasa menyimpan kekuatan mereka di dantian mereka, sementara pemilik roda takdir menggunakan hati mereka sebagai pusatnya. Setelah hati diubah, yang ada hanya kekuatan kematian, dan tidak ada tempat untuk roda takdir yang asli. Kekuatan ini melonjak di tubuh mereka, dan mereka tidak sabar untuk mencobanya. Mereka berempat segera mengambil tindakan dan membanting telapak tangan mereka kekejauhan. Bas. Ledakan. Lampu merah meledak dan mencapai jarak puluhan ribu kaki. Tanah runtuh dan kekuatan ledakan yang mengerikan melanda. Kerikil di tanah membentuk gelombang besar yang tingginya lebih dari tiga ribu kaki. Bumi berguncang seolah-olah akhir dunia telah tiba. Melihat pemandangan ini, mereka berempat tercengang. Meskipun mereka dapat melakukan hal ini di masa lalu, mereka dapat melakukannya dengan mudah sekarang. Itu hanyalah telapak tangan biasa. Mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya. Kuat. Mereka berempat dikejutkan oleh kekuatan ini. Setelah keterkejutan, yang terjadi selanjutnya adalah kegembiraan dan ekstasi. Mereka akhirnya mendapatkan kekuatan yang mereka impikan. Mereka bahkan percaya bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan bisa bertarung dengan Sengoku dan bahkan Klan Hachiko. Benar sekali, kekuatan ini memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Namun, Warski menarik nafas dalam-dalam dan menatap tangannya. Kekuatan ini bukan sepenuhnya milik mereka. Itu hanya sementara, jika mereka ingin memiliki kekuatan ini sepenuhnya, mereka harus menangkap Putri Sengoku, istri Luan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menemukan pihak lain setelah menangkap mereka, fakta bahwa pihak lain dapat menemukannya ketika dia baru saja dengan santai menggali ruang bawah tanah sebagai tempat persembunyian berarti bahwa kemampuan pihak lain berada di luar jangkauannya. Imajinasi, begitu mereka berhasil, mereka mungkin akan mencarinya lagi. Tentu saja itu adalah kebenarannya. Pil mereka dapat mengubah garis keturunan mereka secara paksa, memberi mereka kekuatan kematian seperti mereka yang memiliki roda takdir. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tatapan Warski menjadi lebih serius. Jika pihak lain ingin menangkap Putri Yao, mengapa mereka tidak melakukannya sendiri? Mengapa mereka harus meminta sekte surga tersembunyi untuk membantu mereka? Ini adalah sesuatu yang orang tidak dapat mengerti. Jika mereka ingin menyakiti sekte surga tersembunyi dan mengirim mereka ke kematian, mereka bertiga bisa dengan mudah menghancurkan sekte surga tersembunyi tujuh hari yang lalu. Mereka tidak perlu bersusah payah dan membuang empat pil. Lalu, kemungkinannya adalah mereka tidak mau pindah karena alasan tertentu. Apa alasannya? Tapi bagaimanapun juga, tubuh mereka telah berubah. Mereka telah memperoleh kekuatan kematian yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk mengubah kekuatan ini menjadi keabadian. Mereka tidak mungkin mempertimbangkan kemungkinan pihak lain telah berbohong kepada mereka. Mereka hanya dapat mempertimbangkan kemungkinan pihak lain akan melakukan apa yang mereka katakan. Warski segera berbalik dan berkata kepada tiga orang di belakangnya, Ayo kembali. Mereka bertiga gemetar dan menganggup dengan berat. Mereka kemudian dengan cepat terbang menuju lubang yang dalam di kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok langsung muncul di langit di atas ruang bawah tanah sekte surga tersembunyi. Ketika mereka melihat keempat pemimpin itu muncul, semua orang segera berlari keluar dari kamar mereka dan berdiri di tanah untuk melihat ke arah keempat pemimpin itu. Pemimpin sekte belum mati. Selama tujuh hari terakhir, mereka selalu gelisah dan tidak berani meninggalkan lubang yang dalam. Meskipun mereka sudah berkali-kali berpikir untuk meninggalkan tempat ini untuk mencari pemimpin sekte, mereka tidak berani melakukannya. Mereka percaya bahwa jika pihak lain datang untuk membunuh mereka, pemimpin sekte tidak akan membiarkan mereka hidup. Jika mereka masih hidup, itu berarti pemimpin sekte masih hidup. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Pemikiran mereka benar tetapi tujuh hari terlalu lama. Tidak mudah bagi mereka untuk bertahan sampai sekarang. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Semua orang bergegas menyambutnya. Mereka sangat bersemangat. Mereka telah gagal dalam misinya dan melarikan diri dari aliansi sekte. Jika mereka kehilangan keempat pemimpin tersebut, mereka akan menjadi seperti anak-anak yang tidak dipedulikan siapapun. Kembalinya pemimpin sekte membuat mereka merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Keempat pemimpin itu saling memandang. Warski menarik nafas dalam-dalam dan memandang orang-orang di bawah. Dia berkata, Meskipun kita telah meninggalkan aliansi sekte, saya berjanji kepada Anda bahwa suatu hari nanti, saya akan membuat seluruh aliansi sekte berada di bawah kaki kita. Semua manusia akan tunduk pada kita. Mendengarnya, semua tetua dan murid tercengang. Mereka semua menarik nafas dalam-dalam dan memandang pemimpin sekte dengan heran. Di saat yang sama, kita punya misi baru. Warski tidak berhenti dan melanjutkan, semua tetua berkumpul di pavilion. Kita akan mengadakan pertemuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Delapan Benua Kuno, Persatuan APS Di pavilion di tengah, Liu Yi sedang bekerja dan menangani urusan terkini. Tak seorang pun di aliansi sekte menyangka bahwa misi tujuh hari lalu akan melibatkan begitu banyak orang. Mereka juga tidak menyangka sekte surga tersembunyi yang rendah hati dan misterius akan melakukan hal seperti itu di balik layar. Mereka benci sekte surga tersembunyi telah melarikan diri dan tidak hancur total. Mereka tidak hanya menyelamatkan tiga guru surgawi tingkat sembilan, tetapi mereka juga menyelamatkan lebih dari sepuluh guru surgawi tingkat delapan. Tanpa kecuali, mereka semua berasal dari sekte. Mereka yang ditangkap oleh sekte surga tersembunyi adalah sesepuh yang memiliki harapan untuk menembus guru surgawi tingkat sembilan. Tentu saja, mereka adalah yang terbaik di sekte. Setelah Master Surgawi tingkat sembilan dan Master Surgawi tingkat delapan kembali ke sekte, seluruh aliansi sekte berhutang budi kepada Persatuan APS. Meskipun sekte surga tersembunyi telah dihapus dari aliansi sekte, yang berarti aliansi sekte kehilangan kekuatan, penyelamatan orang-orang ini setara dengan kekuatan sebuah sekte. Tentu saja, ada juga binatang mistik tingkat sembilan dan tingkat delapan. Persatuan APS dan Persatuan Surgawi semuanya manusia dan tidak pandai berurusan dengan binatang mistik. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan dari serikat hidup dan mati. Saran Liu Yi adalah akan lebih baik jika itu bisa digunakan olehnya. Jika mereka tidak bisa dimanfaatkan olehnya dan tidak mau membalas dendam pada manusia di luar sekte surga tersembunyi, maka mereka bisa dilepaskan. Namun, jika mereka ingin membalas dendam pada seluruh umat manusia, maka mereka bisa langsung dibunuh. Setelah tujuh hari, dua dari empat binatang mistik tingkat sembilan bersedia bekerja sama dengan serikat hidup dan mati. Selama mereka bisa membalas dendam pada sekte surga tersembunyi, mereka akan melakukan apa saja. Dua lainnya masih dalam pertimbangan. Pangeran Qi mengirimkan kabar bahwa salah satu dari mereka memiliki kemungkinan besar untuk bekerja sama dengan persatuan hidup dan mati, sedangkan yang lainnya tidak. Liu Yi merasa lega menyerahkan masalah ini kepada Pangeran Qi. Terlebih lagi, sejujurnya, dia tidak terlalu menginginkan kekuatan dari binatang mistik ini, jadi dia tidak keberatan. Dalam tujuh hari terakhir, dia sibuk menyaring mata-mata sekte surga tersembunyi di aliansi sekte dan membantu empat aliansi sekte menemukan mata-mata di aliansi sekte. Jika sekte surga tersembunyi dapat menyerang begitu banyak orang berbakat dari sekte tersebut, tidak aneh jika sekte manapun memiliki mata-mata. Dalam tujuh hari terakhir, seluruh aliansi sekte telah menyelidiki secara ketat orang-orang di dalam aliansi sekte. Mereka sangat berhati-hati, namun hasilnya tidak ideal. Karena dunia manusia di delapan benua kuno telah dihancurkan, mereka tidak dapat memverifikasi apapun. Mereka tidak bisa membunuh siapapun jika mereka curiga. Hal itu akan membuat banyak orang kecewa, yang akan mempengaruhi kesatuan sekte. Itu merepotkan. Alice Liu Yi berkerut, melihat kertas tebal di atas meja, dia menarik nafas dalam-dalam dan bersandar di kursi dengan lelah. Namun, pada saat ini, formasi teleportasi tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Liu Yi bingung. Dia segera membuka matanya untuk memeriksa. Ketujuh wanita itu ada di rumah. Hanya ada satu kemungkinan. Memang, Luan keluar dari formasi teleportasi dan muncul di depan Liu Yi. Selama tujuh hari terakhir, Luan tidak istirahat sama sekali. Dia telah berkultivasi di luar. Melihat Luan kembali, Liu Yi menghela nafas lega. Akhirnya, dia tidak kembali setelah sekian lama seperti saat dia pergi ke wilayah Laut Selatan Kedua. Kamu terlihat tidak sehat, Luan memandangi wajah lelah Liu Yi dan berkata dengan prihatin, pergi dan istirahatlah sebentar. Tidak perlu, Liu Yi mengangkat tangannya dan mengusap lipisnya. Suamiku, kamu kembali begitu cepat kali ini. Mata Luan terfokus. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya selalu merasa, sesuatu yang buruk akan terjadi. 2712. Di kantor besar itu, hanya ada dua orang, Luan dan Liu Yi. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi jelas terkejut. Dia tahu bahwa intuisi Luan selalu sangat akurat dan bertanya, apakah suamiku menemukan sesuatu? Atau intuisi? Luan sedikit mengernyit, matanya yang gelap tampak melonjak, tapi dia tidak berbicara. Liu Yi melihat penampilan Luan dan merasa sedikit terkejut. Apakah ada hal lain? Liu Yi segera bangkit dan berjalan di depan Luan, meraih tangan Luan dan bertanya dengan lembut, ada apa? Luan mendonga dan menatap Liu Yi dengan mata gelapnya. Setelah bergumul di dalam hatinya, dia akhirnya membuka mulutnya. Kamu tidak harus percaya apa yang aku katakan, karena aku pun tidak bisa mempercayainya. Suara Luan sangat pelan dan berkata, saya rasa, saya rasa saya dapat melihat sesuatu yang istimewa. Tubuh Liu Yi bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya dengan bingung, ada apa? Saya tidak tahu. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang saya lihat tidak ada hubungannya dengan dunia normal, tapi ini lebih seperti sisi lain dari dunia ini. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke mataku, tapi tidak membentuk gambaran di lautan kesadaranku. Sepertinya apa yang kulihat bukanlah gambaran spesifik pada awalnya. Tapi aku merasa seperti aku melihat sesuatu, aku hanya tidak mengetahuinya. Mendengarkan kata-kata Luan, Liu Yi benar-benar tercengang. Dia secara alami mempercayai apa yang dikatakan Luan, tapi jika semua ini benar, lalu apa yang terjadi? Mungkinkah Luan sedang sakit? Liu Yi segera menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dengan kekuatan fisik Luan, mustahil dia sakit. Dia tidak pandai berkultivasi, jadi dia hanya bisa menganalisisnya dengan cara menangani urusan, dan bertanya, kapan ini dimulai? Hari ini, kata Luan. Kemana kamu pergi sebelum hari ini? Apa yang kamu lakukan? Liu Yi bertanya, apakah kamu bertarung dengan binatang aneh dengan kesadaran spiritual? Tidak. Luan langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pergi ke puncak merangkul langit, saya telah berkultivasi di sana selama tujuh hari terakhir. Pada titik ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya juga berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan kultivasi ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya pergi ke puncak pencapaian langit untuk berkultivasi setelah mencapai puncak. Tingkat delapan selama berkultivasi, saya memperoleh banyak pencerahan. Tapi, saya tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan mata saya setelah saya mengolahnya. Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah apakah sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi atau tidak. Liu Yi memandang Luan dan berkata, apakah kamu masih merasa seperti itu? Jauh lebih baik, kata Luan, itu adalah yang terburuk ketika kita meninggalkan puncak pencapaian langit, tapi sekarang sudah banyak meredah. Jika itu masalahnya, maka penilaian normal harus dikaitkan dengan kultivasi Anda. Mungkin tekanan kultivasi membuat Anda salah paham. Liu Yi berkata dengan serius, tetapi saya akan mengingat kekhawatiran Anda. Saya akan lebih berhati-hati dalam mencari bahaya di sekitar saya, dan berusaha untuk tidak bertindak gegabuh. N. Luan dengan lembut memeluk Liu Yi, lalu terbang ke pavilion pribadi untuk melanjutkan kultivasinya. Sekarang dia telah mencapai puncak tingkat delapan, kultivasi Luan bahkan lebih putus asa. Bahkan jika itu hanya waktu yang singkat, dia harus berjuang lebih keras, dan menyelamatkan Fu Yu sesegera mungkin. Setelah sekitar seperempat jam atau lebih, sesosok tubuh terbang ke kantor dari luar. Liu Yi mendongak, dan orang yang datang tidak lain adalah Yao. Kultivasi Yao telah mencapai hambatan, namun dia belum menyentuh kunci terobosan, yang membuat hati Yao sangat gugup. Selain Luan, hal yang paling dia khawatirkan adalah kekuatannya sendiri. Sebelum dia bertemu Luan, dia tidak suka berkultivasi, tetapi setelah bertemu Luan, untuk berdiri setinggi Luan, dia mulai berkultivasi dengan rajin, dan dalam prosesnya, dia bahkan membuat jarak yang besar dengan Lu. Sebuah. Tapi sekarang, Luan telah mencapai alam yang sama dengannya, yang membuatnya sangat khawatir. Dia tidak khawatir Luan akan melampaui dirinya. Semakin tinggi kekuatan Luan, dia akan semakin bahagia, dan dia akan lebih bahagia daripada jika dia sendiri yang memiliki kekuatan. Dia khawatir dia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Luan, dan dia tidak akan bisa menemaninya sepanjang waktu di masa depan. Yao secara alami merasakan bahwa Luan telah kembali dan terus berkultivasi. Dia khawatir dia tidak akan bisa tenang dan berkultivasi, jadi dia datang ke tempat Liu Yi, ingin meredakan emosinya. Liu Yi memandang Yao, bukan saja dia adalah ketua aliansi dari aliansi APS, dia juga mempunyai posisi yang sangat penting dalam keluarga. Dia secara alami tahu bagaimana suasana hati Yao akhir-akhir ini, jadi dia bangkit dan menarik tangan Yao untuk duduk bersama. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia lagi? Liu Yi memandang Yao dan bertanya, wajah lembut Yao dipenuhi kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Dia mengangguk ringan dan berkata, kultivasi saya tidak mengalami kemajuan apapun dalam waktu yang lama. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Liu Yi menepuk bahu Yao dengan lembut dan berkata, kamu dan Luan adalah sama. Kalian berdua berkultivasi sampai tingkat ini sendirian. Dengan usiamu, kamu sudah tidak terjangkau di dunia. Dan bahkan dibandingkan dengan kedua saudaramu, kecepatan kultivasimu jauh lebih cepat daripada mereka, bukan? Memang itulah yang terjadi. Bahkan di wilayah surgawi, kecepatan kultivasi Yao adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam 10.000 tahun terakhir. Tetapi, Yao menunduk. Hanya ada dua orang yang dia bandingkan dengan dirinya. Salah satunya adalah suaminya, dan yang lainnya adalah Nyonya. Kecepatan kultivasi Nyonya benar-benar kuat, dan dia mengaguminya. Dan dia adalah satu-satunya orang di keluarga yang dihargai oleh Nyonya dalam hal kekuatan. Dia juga putri Sengoku. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin mengecewakannya. Melihat ekspresi Yao yang sedih, Liu Yi tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, budidaya Yao berjalan lancar. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran, dan ini juga merupakan langkah paling penting. Dapat dimengerti bahwa dia memiliki tekanan yang sangat besar di hatinya. Jelas sekali, penghiburannya tidak berpengaruh apapun. Dengan bakat dan kekuatan kultivasinya, tidaklah realistis untuk membimbing kultivasi Yao. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemaninya sebentar. Namun, setelah mereka berdua duduk diam beberapa saat, Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan lembut dan menatap Liu Yi lagi. Dia berkata, Saudari Yi, menurut Anda, apakah karena saya tidak sering keluar untuk berkultivasi seperti suami saya dan mengalami situasi hidup dan mati? Itu sebabnya kultivasi saya mengalami stagnasi. Haruskah saya juga pergi berkultivasi sebentar? Ketika kata-kata ini keluar, Liu Yi jelas tercengang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ini adalah ekspresi terkejut. Yao melihat perubahan besar pada ekspresi Liu Yi dengan matanya sendiri, yang membuat kesedihan Yao hilang. Sebaliknya, hal itu berubah menjadi kekhawatiran bagi Liu Yi. Dia segera bertanya, Saudari Yi, ada apa? Liu Yi menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya. Dia segera menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia adalah wanita yang sangat berhati-hati. Dalam hal kultivasi, dia tidak pandai, tetapi dalam hal kebijaksanaan, dia benar-benar luar biasa. Untuk bisa berjalan selangkah demi selangkah hingga sekarang, dia adalah yang terbaik dalam menghubungkan hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan menjadi satu. Luan baru saja selesai membicarakan kekhawatirannya, dan Yao bertindak di luar karakternya. Untuk pertama kalinya, dia berinisiatif berbicara dengannya tentang hal-hal ini. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkinkah kegelisahan di mata Luan berasal dari Yao? Tidak, Liu Yi langsung menolak. Ingat, tanpa pengaturanku, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan Ice Fire Union. Bahkan jika kamu kembali ke Sengoku, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Apakah kamu mengerti? Mendengar perkataan Liu Yi yang tiba-tiba, apalagi dengan nada yang begitu kuat, Yao tertegun sejenak. Tapi dia bisa melihat bahwa Liu Yi sangat gugup. Pasti ada alasan khusus. Dia segera menganggup dan berkata, Oke, aku tidak akan pergi. Melihat Yao setuju, Liu Yi sekali lagi menarik nafas dalam-dalam, dan berpikir keras. Jika masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Yao, lalu apa yang akan terjadi pada Yao? Apakah akan terjadi kecelakaan, atau adakah yang ingin mengambil tindakan terhadap Yao? Pada titik ini, bahkan Liu Yi tidak akan bisa menebaknya. Tapi bagaimanapun juga, dia harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Sebelum menghilangkan bahayanya, Yao tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah berpikir sebentar, Liu Yi masih merasa tidak nyaman. Dia mengumpulkan semua wanita di keluarganya, dan sekali lagi memberitahu mereka tentang masalah ini. Kali ini, dia tidak hanya menyebut Yao, tapi juga semua wanita. Tanpa izinnya, tanpa izinnya, tidak ada yang bisa meninggalkan Ice Fire Union. Kenam wanita itu menyetujui permintaan Liu Yi. Lagi pula, mereka sudah tinggal di sini selama ini, jadi tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Namun, bahayanya perlahan mulai berakar dan bertunas. 2.713 Empat hari kemudian, Luan kembali dari dunia luar lagi. Karena dia curiga intuisinya berkaitan erat dengan budidayanya di puncak pencapaian langit, dia pergi ke sana lagi untuk berkultivasi. Dia bahkan pergi untuk melihat apakah dia masih memiliki intuisi yang sama seperti sebelumnya. Namun kenyataannya adalah setelah meninggalkan puncak pencapaian langit kali ini, dia tidak mempunyai intuisi apapun. Semuanya normal. Dengan cara ini, Luan semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun meski begitu, dia tetap percaya bahwa intuisinya ada hubungannya dengan matanya. Sepasang mata gelap ini, belum lagi yang lain, bahkan dia sendiri tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Tapi karena Fuyu meminta Nonalonemun membantunya mendapatkannya, itu berarti itu pasti sangat penting. Dalam proses kultivasi, Luan memperhatikan perubahan pada matanya. Budidaya selama empat hari dapat dikatakan tidak membuahkan hasil. Pada tahap ini, hampir tidak ada artinya berkultivasi dengan keras. Luan, yang sudah berada di puncak level ke-8, tidak perlu mengumpulkan energi lagi. Dari puncak ke-level selanjutnya, yang terpenting adalah menemukan arah untuk menerobos. Ini seperti menemukan jalan yang benar dalam kegelapan. Hanya saja jalan tersebut tidak dapat ditemukan melalui upaya terus-menerus. Itu datang dari inspirasi dan pemahaman. Jika seseorang tidak dapat memahaminya, ia akan terjebak dalam kegelapan seumur hidupnya. Bagi Luan, saat dia duduk, dia sudah memikirkan semua hal yang dapat dia pikirkan berkali-kali. Dia juga telah mencoba semua metode yang dia pikirkan. Bahkan jika dia berkultivasi dengan getir, dia hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Dibandingkan mendapatkan pencerahan selama berkultivasi, cara yang lebih cepat adalah dengan mengalami berbagai hal. Hal ini mungkin menghasilkan keuntungan yang tidak terduga. Karena hal inilah Luan kembali dari puncak pencapaian langit dan bertanya pada Liu Yi, ada kabar beberapa hari ini. Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aliansi sangat tenang. Guru surgawi tingkat 9 bernama Song Mingze telah dirawat oleh sekte ilahi Yin Yang. Bagaimanapun, di antara empat sekte terkuat, sekte bumi dan sekte menelan surga, sebagai sekte utama, tidak diperbolehkan menarik orang dari sekte lain. Mereka hanya bisa membiarkan sekte Yin Yang Ilahi mengurus mereka. Tetapi sekte Yin Yang Ilahi dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak menerimanya. Setiap orang sangat berhati-hati. Apapun yang terjadi, mereka harus melihat apakah emosi orang tersebut stabil. Luan mengangguk. Untung dia baik-baik saja. Namun, jika tidak ada masalah di aliansi, Luan tidak tahu harus kemana. Sekarang dia adalah seorang guru surgawi tingkat 8 puncak, dia tidak akan merasakan tekanan apapun jika dia pergi berlatih pada tingkat yang sama. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih di level yang lebih tinggi. Untuk sesaat, Luan tidak tahu harus pergi kemana. Sudah 13 hari sejak insiden dengan sekte langit tersembunyi. Selama 13 hari ini, Luan tahu bahwa kekuatannya belum meningkat sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan kemana lagi dia bisa pergi, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata. Luan terkejut dan bertanya, ada apa? Bukankah Changlong dan Keguo Kiau ditangkap oleh sekte surga tersembunyi? Liu Yi bertanya, ini berarti pasti ada mata-mata di sekte enam jalan dan sekte seratus senjata. Kedua keluarga tersebut melakukan interogasi yang sangat ketat. Setelah sekitar 10 hari penyelidikan, tampaknya ada beberapa petunjuk. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, kamu sudah menemukannya? Ya, dikatakan bahwa seratus senjata sekte menangkap seseorang. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, namun, orang itu sangat keras kepala dan menolak berbicara. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk melawan ilusi. Sebelumnya, tidak ada yang tahu bahwa orang ini memiliki kemampuan ini. Dari sudut pandang ini, orang ini memang sangat mencurigakan. Orang-orang dari sekte seratus senjata sibuk dengan interogasi selama beberapa hari terakhir. Beberapa sekutu kami yang pandai menginterogasi juga telah membantu. Saya tidak tahu apakah kami dapat memperoleh informasi darinya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Interogasi memang merupakan perkara yang sangat pelik, apalagi sebagian orang sebenarnya tidak takut mati atau disiksa. Dalam hal ini, hukuman yang paling berat sekalipun tidak akan ada gunanya. Mereka hanya bisa mengandalkan rasa ilahi untuk menginterogasi mereka. Namun, kekuatan semacam ini belum tentu bisa menghasilkan apapun dari mereka. Serangan rasa ilahi dari Guru Surgawi tingkat 9 dapat dengan mudah menghancurkan lautan kesadaran Guru Surgawi tingkat 8. Namun, ilusinya berbeda. Jika Guru Surgawi tingkat 8 memiliki kemampuan yang kuat untuk membedakan, bahkan jika mereka tidak dapat keluar dari ilusi, mereka akan tahu bahwa mereka berada dalam ilusi dan tidak akan mengatakan apapun. Akan sangat bagus jika Senger bisa membantu. Liu Yi berkata, sayang sekali kemampuan Senger tidak bisa diungkapkan. Terlebih lagi, penjahatnya adalah anggota dari Sekte 100 Senjata. Tidak baik bagi kita untuk campur tangan. Lu An mengangguk. Masalah Sekte Surga tersembunyi sebagian besar telah terselesaikan. Sebagian besar batu bulan merah gunung Fishi ada di tangannya. Terlebih lagi, setelah pertempuran itu, umur Zantian dan tiga lainnya seharusnya tidak banyak lagi. Kekuatan mereka seharusnya sangat berkurang. Akan lebih baik jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mendapatkan semua batu bulan merah gunung ikan. Apa yang akan suamiku lakukan nanti? Liu Yi memandang Lu An dan bertanya sambil tersenyum. Saya juga tidak tahu. Lu An memang sangat bingung sekarang. Dia berkata, saya akan kembali ke gedung dan berkultivasi sebentar. Jika saya tidak mendapatkan apapun, saya akan keluar jalan-jalan. Oke, Liu Yi mengangguk dengan lembut. Keduanya berdiri. Liu Yi hendak mengirim Lu An pergi. Namun, pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di udara di luar gedung pusat. Mereka yang bisa mengatur susunan teleportasi di sini adalah para tetua inti dari Ice Fire Union. Orang yang bisa kembali dari dunia luar adalah Su Yunyan, yang baru saja kembali dari rapat. Su Yunyan terbang keluar dari susunan teleportasi dengan tergesa-gesa. Dia terbang langsung ke kantor Liu Yi. Saat dia melihat Lu An, dia jelas terkejut. Setelah memberi hormat sederhana, dia dengan cepat berkata, Union Master, tepat ketika pertemuan akan segera berakhir, Sekte 100 senjata tiba-tiba mengirim pesan. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan sesuatu dari interogasi. Mereka mengundang semua pemimpin untuk datang. Segera dan diskusikan bersama. Ketika dia mengatakan ini, Lu An dan Liu Yi segera gemetar dan saling memandang. Lu An segera bertanya, Haruskah aku pergi atau kamu pergi? Siapapun yang menghadiri pertemuan semacam ini harus mendengarkan pendapat Liu Yi. Lagi pula, dengan kecerdasan Lu An, bahkan jika dia pergi, dia tidak akan banyak membantu. Namun, Liu Yi akan memainkan peran penting setiap saat. Dalam aspek ini, keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Liu Yi berpikir sejenak dan berkata, Kita akan pergi bersama. Tubuh Lu An bergetar. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. Segera, Lu An membuka susunan teleportasi dan memasukinya bersama Liu Yi, menghilang dari Ice Fire Union. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Persatuan Sekte Sejak Sekte Apikarma, Sekte Guang Yu, dan Sekte Langit Tersembunyi telah meninggalkan persatuan sekte, jumlah sekte berkurang dari 31 menjadi 28. Kehilangan tiga sekte merupakan kerugian besar bagi seluruh persatuan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ketiga sekte ini telah menggali kuburan mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka sepakat untuk mengesampingkan dendam mereka setelah persatuan. Namun, satu demi satu, mereka mencoba membunuh Lu An. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Sejak Sekte Langit Tersembunyi pergi, Markas Besar Persatuan telah mengubah lokasinya. Apalagi dipilih oleh Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che. Itu bukan lokasi aslinya. Bagaimanapun, Sekte Langit Tersembunyi sangat jelas tentang lokasi asli dan lokasi yang telah dipilih sebelumnya. Mereka tidak bisa pergi ke sana lagi. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Master Sekte dan Master Sekte dari 28 Sekte tiba dengan cepat dan duduk. Master Sekte dari Sekte 100 Senjata, Du Ji, telah tiba lebih awal. Wajahnya jelas terlihat serius. Sepertinya dia telah menerima kabar. Segera, semua orang telah tiba. Lu An dan Liu Yi duduk bersama. Setelah semua orang duduk, Master Sekte Bumi, Huang Ding, segera bertanya kepada Du Ji, Master Sekte Du, apa yang kamu temukan? Du Ji memandang Huang Ding dan kemudian sekutunya, Mo Che. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang tahu bahwa kami telah menginterogasi seseorang selama beberapa hari terakhir. Kami terus-menerus menginterogasi dia tentang kesadaran ilahinya. Hari ini, kami akhirnya membuka paksa mulutnya dan dia mengungkapkan banyak hal tentang Sekte Langit Tersembunyi. Hati semua orang gemetar saat mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Sejak insiden dengan Sekte Langit Tersembunyi, kami telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi untuk menemukan mata-mata di Sekte kami. Namun, tujuh hari yang lalu, orang ini diam-diam meninggalkan Sekte Langit Tersembunyi. Meskipun dia kembali dalam waktu kurang dari setengah jam, kami menangkap basah dia, kata Du Ji. Sekarang, kami dapat memastikan bahwa orang ini memang mata-mata yang ditanam oleh Sekte Langit Tersembunyi. Namun, dia hanya mengetahui bahwa dia adalah mata-mata. Dia tidak tahu apakah ada mata-mata lain. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Mata-mata memang perlu melapor kembali ke pasukan mereka sesekali. Jika tidak, mereka akan dianggap pengkhianat atau ditangkap. Mata-mata ini tidak punya pilihan selain pergi. Namun, Sekte Langit Tersembunyi telah menghilang. Ketika mereka pergi mencarinya, mereka sudah mengirim seseorang ke gedung itu. Bagaimana? Bagaimana orang ini tahu tentang tempat persembunyian baru Sekte Langit Tersembunyi? 2714. Itu benar. Ini adalah sebuah masalah. Aliansi Sekte Diam-Diam menjaga lokasi Sekte Langit Tersembunyi. Mereka sedang menunggu seseorang untuk menyelinap masuk dan menggunakan beberapa metode khusus untuk mencari tahu di mana Sekte Langit Tersembunyi bersembunyi. Namun, mereka belum menemukan siapapun sejak awal. Bagaimana orang ini tahu di mana Sekte Langit Tersembunyi bersembunyi? Mungkinkah dia sudah mengetahuinya sejak awal? Semua orang memikirkan pertanyaan tentang interogasi Duji. Duji melanjutkan, metode Sekte Langit Tersembunyi lebih kuat dari yang kita duga. Setiap mata-mata diberikan tempat tersendiri untuk berkomunikasi. Tempat ini biasanya tidak digunakan. Tempat ini hanya digunakan dalam keadaan khusus. Akan ada informasi yang ditinggalkan oleh Sekte Langit Tersembunyi, termasuk lokasi persembunyian baru mereka. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Sekte Langit Tersembunyi memang sangat teliti. Setiap mata-mata mempunyai tempat khusus untuk berkomunikasi. Hal ini memastikan bahwa mata-mata tidak akan bertemu satu sama lain. Dengan kata lain, kita sudah menemukan di mana Sekte Langit Tersembunyi bersembunyi. Huang Ding bertanya dengan suara rendah. Tidak tepat. Duji memandang Huang Ding dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami menginterogasinya menggunakan kemampuan persepsi spiritual kami. Kami menjebaknya dalam ilusi dan terus-menerus mengganti adegan dalam ilusi. Sejauh ini, kami telah mengubah lebih dari 60 adegan untuk membuatnya tidak mampu untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dalam ilusi, kami hanya bisa menggunakan kata-kata untuk mendapatkan perkiraan lokasi. Terlebih lagi, mata-mata ini hanya pernah ke sana sekali dan itu melalui arerai teleportasi. Hasilnya, jangkauannya menjadi sangat luas. Sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan dalam ilusinya, dia tidak mau membuka arerai teleportasi. Pasti sama setelah dia bangun. Kami tidak berani melakukan itu sekarang. Hati semua orang tenggelam saat mendengar kata-kata Duji. Mereka tidak menyangka mata-mata Sekte Langit Tersembunyi mempunyai daya tahan sekuat itu. Benar-benar mengejutkan. Saat ini, Wang Yang Cheng bertanya dengan suara berat, di mana itu? Duji memandang Wang Yang Cheng dan menjawab, letaknya di barat daya 8 benua kuno. Letaknya di dataran yang disebut Bumi Abadi. Dataran Bumi Abadi. Semua orang memandang orang-orang di sekitar mereka. Jelas sekali bahwa mereka belum pernah mendengar tentang dataran ini. Tentu saja, bahkan guru surgawi tingkat 9 yang hadir tidak dapat berjalan melewati 8 benua kuno. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu. Seseorang segera mengambil peta dan menyebarkannya ke seluruh dataran. Jelas sekali Duji telah mencarinya sebelum dia datang. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya ditembakkan, menutupi suatu tempat di barat daya. Di dalam penerangan cahaya, memang ada sebidang tanah datar. Di peta, tidak ada indikasi, dataran Bumi Abadi, tapi ada, negeri Bumi Abadi, di sini. Ini jelas bukan negara berukuran sedang, tapi jauh lebih besar dari negara kecil pada umumnya. Luas wilayahnya setara dengan dua negara kecil pada umumnya. Bagi guru surgawi tingkat 9 yang hadir, sebuah negara kecil bukanlah apa-apa di mata mereka. Wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Sebaliknya, tidak normal jika mereka mengetahuinya. Berdasarkan penilaian awalku, itu seharusnya ada di sini. Duji berkata, tetapi saya tidak yakin apakah ini tempatnya, dan saya tidak sepenuhnya yakin apakah orang ini mengatakan yang sebenarnya. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Jelas, maksud Duji adalah jika itu tidak ada di sini, atau jika terjadi sesuatu di sini, dia tidak boleh disalahkan. Menurut orang ini, dia tidak melihat ketua sekte ketika dia pergi ke sekte langit tersembunyi tujuh hari yang lalu. Sebaliknya, dia diterima oleh orang lain. Dia tidak tinggal lama dan segera kembali. Duji berkata, itulah mengapa saya tidak yakin apakah Zantian dan yang lainnya ada di sini. Tapi dilihat dari skalanya, ini memang markasnya. Mungkin Zantian pergi sementara untuk melakukan sesuatu. Bekerja. Hati semua orang tenggelam. Kemungkinan yang paling mungkin adalah dia berkolusi dengan Strain Beast Alliance. Kalau tidak, mengapa dia pergi daripada tetap aman di bawah tanah? Hanya itu yang bisa kami ketahui untuk saat ini. Duji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami masih menginterogasinya. Namun, karena interogasi yang lama, laut spiritual orang ini berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saya tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa kami temukan. Semua orang mengangguk sedikit. Senang rasanya Duji bisa mengetahui banyak hal. Mereka adalah sekte pertama yang membuat terobosan dalam menemukan mata-mata, dan mereka juga memberikan saran dan arahan yang sangat baik kepada sekte lain. Setelah berbisik satu sama lain, semua orang menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che. Terserah ketiganya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimanapun, hanya ketiganya yang bisa membuat sekte lainnya mengikuti. Sekte Master Mo, apa saranmu? Huang Ding memandang Mo Che dan bertanya dengan suara rendah. Mo Che melirik Huang Ding dan kemudian Wang Yang Cheng. Ini memang pilihan yang sulit. Jika mereka mengambil tindakan, itu akan terlalu berbahaya. Jika mereka tidak mengambil tindakan, setelah sekte langit tersembunyi dan aliansi binatang aneh bekerja sama sepenuhnya, mata-mata yang mereka tanam di berbagai sekte akan cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi semua sekte. Sekte langit tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte api karma dan sekte guang Yu. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Karena kemungkinan mata-mata, semua sekte telah berpindah lokasi dalam 10 hari terakhir dan melarang semua tetua dan murid keluar. Namun, hal ini tidak dapat dilanjutkan. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jika tidak, sumber daya mereka akan habis. Moche menoleh lagi. Kali ini, dia melihat ke arah Luan dan Liu Yi. Di antara semua orang yang hadir, selain mereka bertiga, Ice Fire Alliance juga memiliki hak yang kuat untuk berbicara. Bagaimanapun juga, aliansi api ester lalu istimewa. Selain itu, ada aliansi surgawi di belakangnya. Apa pendapat master aliansi Lu dan Nyonya Lu? Moche bertanya langsung. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera menoleh untuk melihat mereka berdua. Luan dan Liu Yi duduk di kursi yang sama. Luan tidak mau membicarakan masalah seperti itu. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak mau mendengarkan sarannya. Dia berbalik untuk melihat istrinya. Namun, Liu Yi mengerutkan kening, yang merupakan pemandangan langka. Dia tidak berbicara. Itu benar. Di bawah pandangan semua orang, Liu Yi mengerutkan kening. Dia jelas sedang berpikir keras. Dalam keadaan normal, dia pasti akan memberikan saran yang pasti. Kali ini, sarannya adalah menyetujui semua orang mengirim orang untuk menyelidiki. Lagi pula, demi keselamatan aliansi sekte, sekte langit tersembunyi harus dihancurkan sepenuhnya. Meskipun mengambil tindakan itu berbahaya, konsekuensi dari tidak melakukan apapun bahkan lebih berbahaya. Entah itu kemungkinannya atau tingkat bahayanya, itu jauh melebihi tindakan yang diambil. Oleh karena itu, mengambil tindakan jelas merupakan tindakan yang benar. Namun, jika mereka memikirkan intuisi Luan, akan sulit untuk mengatakannya. Namun, masalahnya adalah enam hari telah berlalu sejak intuisi Luan dan tidak ada yang terjadi. Luan juga tidak memiliki intuisi serupa. Itu membuat semua orang bertanya-tanya apakah Luan mengalami kesurupan selama berkultivasi. Namun, dengan begitu banyak orang yang melihatnya, Liu Yi tidak mungkin tinggal diam. Setelah beberapa tarikan napas, dia melihat ke arah kerumunan dan dengan tenang berkata, mengambil tindakan memang perlu, tetapi kita harus ekstra hati-hati. Semua orang kaget saat mendengar ini. Inilah yang mereka kagumi dari wanita ini. Dia selalu singkat dan komprehensif ketika memberikan jawaban. Dia tidak akan pernah bertele-tele dan memberikan serangkaian analisis. Bahkan ketika dia menjelaskan, dia hanya akan melakukannya setelah dia memberikan jawabannya. Sebagian besar orang yang hadir mendukung perang. Lagipula, ada mata-mata di antara mereka yang bisa memikat sekte langit tersembunyi dan binatang mistis kapan saja. Mereka gelisah selama beberapa hari terakhir dan tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Kali ini, keberhasilan sekte seratus senjata dalam menangkap mata-mata membuat mereka semakin takut. Namun, ketika Liu Yi memberikan saran yang pasti, hati mereka menjadi lebih yakin dengan pikiran mereka. Saya juga setuju untuk mengambil tindakan. Wang Yang Cheng berkata, mengambil inisiatif menyerang selalu lebih baik daripada menunggu kematian datang. Semua orang memandang Wang Yang Cheng. Seorang fanatik seni bela diri selalu suka mengambil inisiatif. Wajar jika Wang Yang Cheng mengambil inisiatif. Huang Ding segera berkata, angkat tangan untuk memilih. Mereka yang setuju untuk mengambil tindakan, angkat tangan. Kali ini, pemungutan suara berlangsung sangat cepat. Segera, semua orang mengangkat tangan. Lebih dari separuh orang yang hadir mengangkat tangan. Sebagai orang yang melamar, Liu Yi hanya bisa mengangkat tangannya. Tidak perlu mengumumkan hasilnya. Semua orang menurunkan tangan mereka. Huang Ding segera berkata, Karena semua orang setuju, kita harus mendiskusikan tindakan pencegahan secepat mungkin dan mengambil tindakan secepat mungkin. Masalah ini akan menjadi semakin berbahaya jika kita menundanya lebih lama. Saya berharap semua orang akan bekerja sama dan mengesampingkan segala hal lainnya. Semua orang mengangguk setuju. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa dilakukan saat ini. Saat itu, Huang Ding menoleh untuk melihat ke arah Luan dan Liu Yi dan bertanya, Tuan Aliansi Lu, Nyonya Lu, akankah Aliansi Surgawi berpartisipasi dalam operasi ini? Luan tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Liu Yi lagi. Namun, kata-kata Liu Yi membuat tubuh semua orang gemetar. Wajah mereka sangat terkejut. Aliansi Surgawi akan berpartisipasi, kata Liu Yi dengan serius. Tapi aliansi APS tidak akan melakukannya. 2.715 Kata-kata Liu Yi membuat hati semua orang bergetar. Faktanya, semua orang ingin tahu apakah Celestial League akan berpartisipasi dalam hal ini. Bagaimanapun juga, Liga APS tidak memiliki guru Surgawi tingkat 9. Namun, kata-kata Liu Yi memiliki arti yang sangat berbeda. Jika Liga APS tidak berpartisipasi, itu berarti Liu Yi masih memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap bahaya dataran deheng. Namun, setelah beberapa pertimbangan sederhana, keputusan Liu Yi tidak sulit untuk dipahami. Sekte Langit Tersembunyi ingin menyerang Luan berkali-kali, jadi wajar jika Liga APS tidak berpartisipasi. Luan memandang Liu Yi. Jelas sekali istrinya lebih berhati-hati dari sebelumnya. Meskipun dia benar-benar ingin berpartisipasi dalam misi ini, bagaimanapun juga, itu akan memberinya sesuatu untuk dilakukan. Namun, karena istrinya telah mengatakannya di depan semua orang, dia tidak akan menolaknya. Setelah Liga APS, Sekte Guang Yu, dan Sekte Langit Tersembunyi pergi, tidak ada yang berinisiatif menimbulkan masalah bagi Luan dan Liu Yi. Bagaimanapun, semua orang telah bekerja sama berkali-kali, jadi mereka sangat paham dengan pengaturan operasinya. Operasi ini akan melibatkan banyak guru surgawi tingkat 9 dan sejumlah guru surgawi tingkat 8. Oleh karena itu, pertemuan tersebut diputuskan oleh semua Master Sekte dan Master Sekte, dan bukan oleh berbagai tetua agung. Pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, dan mereka segera membuat rencana awal untuk dataran deheng. Rencana tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Mereka harus mengirim orang ke dataran deheng untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, dan kemudian melakukan beberapa penyesuaian terhadap rencana sebelum mengambil tindakan. Setelah pertemuan, Luan dan Liu Yi tidak langsung kembali ke Ice Fire League. Sebaliknya, mereka pergi ke Liga Surgawi dan memberitahu Zhu He tentang operasi tersebut. Zhu He tentu saja menyetujui operasi ini. Faktanya, pertarungan sebelumnya dengan Sekte Langit Tersembunyi telah membuat 10 dari mereka sangat tidak senang. Kala 4 dari 10 hanyalah sebuah aib bagi mereka. Mereka telah memikirkannya selama setengah bulan terakhir. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menemukan musuh. Tentu saja mereka harus memimpin. Jangan gegabuh kali ini. Kamu harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Liu Yi memandang anggota Liga Surgawi yang penuh semangat juang dan memperingatkan mereka. Sekte Langit Tersembunyi mungkin sudah bekerja sama dengan binatang aneh. Jangan berkelahi. Mendengar perkataan Liu Yi, Zhu He menganggup dan berkata, Jangan khawatir, kami pasti akan memprioritaskan pertahanan diri. Karena Liga Surgawi terlibat dalam operasi ini, orang-orang dari Liga S dan API tidak perlu menghadiri pertemuan tersebut. Jika tidak, mereka harus menyampaikan pesan tersebut dan membuang waktu. Liu Yi meminta Zhu He pergi ke markas Liga Surgawi untuk berdiskusi dengan orang-orang itu. Lagi pula, orang-orang ini sudah melihat Zhu He beberapa kali, jadi mereka tidak asing lagi dengannya. Setelah Warski menghilang, kekuatan Zhu He sudah pasti mumpuni untuk menggantikan posisi awal Warski. Pada hari yang sama, Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Zhu He menuju ke dataran bumi abadi untuk menyelidikinya. Karena ini hanya penyelidikan, tidak perlu terlalu dalam. Selama mereka bisa mencapai tepi dataran bumi abadi, mereka bisa meninggalkan beberapa formasi teleportasi terlebih dahulu dan mendapatkan gambaran umum tentang situasinya. Itu sudah cukup selama mereka bisa memastikan bahwa tidak ada binatang aneh yang kuat di pinggiran dataran bumi abadi. Keesokan harinya, mereka berempat kembali dengan selamat. Pertama, mereka memastikan lokasi Terra Plains. Faktanya, sebagian besar kerajaan Terra terletak di dataran Terra, termasuk ibu kota kerajaan. Negara ini telah dihancurkan oleh invasi binatang aneh. Keempatnya meninggalkan banyak formasi teleportasi di pinggiran dataran bumi abadi, mengelilingi dataran bumi abadi. Operasi ini harus dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk memperebutkan waktu dengan sekte langit tersembunyi. Mereka harus bereaksi sebelum sekte langit tersembunyi menghubungi berbagai binatang aneh dan menyerang sekte tersebut. Oleh karena itu, keesokan harinya, aliansi sekte mengambil tindakan. Setiap sekte mengirimkan dua guru surgawi tingkat 9. Meskipun tidak ada persyaratan bagi pemimpin sekte dan pemimpin sekte untuk berpartisipasi dalam pertempuran, setiap pemimpin sekte dan pemimpin sekte harus berpartisipasi secara pribadi. Sedangkan untuk Liga Surgawi, mereka mengirimkan total 8 orang. Tentu saja, Suhae terlibat. Selain guru surgawi tingkat 9, setiap sekte mengirimkan 10 guru surgawi tingkat 8. Peran guru surgawi tingkat 8 bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk mencari. Sangat sulit untuk menutupi seluruh dataran bumi abadi yang luas hanya dengan guru surgawi level 9 yang menuju ke tengah. Peran guru surgawi tingkat 8 adalah untuk mengisi kekosongan dan mencari jalur guru surgawi tingkat 9. Mereka akan kembali ke tempat berkumpul setiap saat. Jika seseorang tidak kembali, mereka dianggap sudah mati. Mereka juga dapat mengkonfirmasi area spesifik dari insiden tersebut. Terus terang, guru surgawi tingkat 8 pada dasarnya menggunakan hidup mereka untuk mencari. Oleh karena itu, malam itu, aliansi sekte mengambil tindakan. Kegelapan malam selalu menjadi kamuflas alami, bahkan untuk guru surgawi tingkat 9. Meski persepsinya cukup kuat, terkadang tidak maha kuasa. Seseorang masih perlu mengandalkan penglihatan untuk mengamati. Kegelapan malam bisa sangat membatasi jangkauan penglihatan, membawa banyak hambatan dalam pengamatan. Tidak hanya Luan tidak mengambil tindakan, tetapi guru surgawi tingkat 8 lainnya juga tidak mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak datang ke lokasi operasi. Suhe bertanggung jawab penuh. Semua orang di Ice Fire League tetap berada di League Lions dan saling memantau. Tidak seorang pun boleh meninggalkan pandangan orang lain, apalagi pergi. Serangkaian aksi Liu Yi mengejutkan Ice Fire League. Bahkan Luan pun sama. Dia tidak menyangka Liu Yi akan begitu peduli dengan apa yang dia katakan. Apalagi dia mempedulikannya sampai sekarang. Meski ia juga merasa tindakannya agak terlalu ekstrim, ia tidak akan pernah mencampuri keputusan istrinya. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di barat daya 8 benua kuno, di dataran bumi abadi. Dalam kegelapan malam, di delapan arah dataran bumi abadi, delapan susunan teleportasi bawah tanah menyala satu demi satu, dan orang-orang keluar satu demi satu. Dua puluh delapan sekte, masing-masing dengan dua guru surgawi tingkat sembilan. Selain delapan ahli level sembilan dari Liga Surgawi, total ada 64 orang. Rata-rata delapan wilayah memiliki delapan guru surgawi tingkat sembilan di setiap wilayah. Delapan orang dari Liga Surgawi secara alami berkumpul dan bekerja sama. Selain guru surgawi tingkat sembilan, ada empat puluh guru surgawi tingkat delapan di setiap arah. Ketika mereka tiba di lokasi, semua orang meninggalkan susunan teleportasi di ruang bawah tanah dan segera mulai bergerak. 64 guru surgawi tingkat sembilan dan 340 guru surgawi tingkat delapan mulai mencari di ketinggian rendah di dataran bumi abadi, mencoba menghindari penyebaran aura mereka. Di tempat seperti dataran bumi abadi, tidak pernah ada begitu banyak ahli yang muncul pada saat yang bersamaan. Begitu banyak ahli muncul, begitu mereka mulai bertarung, itu berarti bencana. Meskipun dataran bumi abadi tidak kecil, menurut persepsi banyak guru surgawi tingkat sembilan, dataran itu tidak sebesar itu. Persepsi guru surgawi tingkat sembilan masuk jauh ke dalam tanah untuk mencari ruang atau lorong tersembunyi. Kecuali jika musuh bersembunyi lebih dari 50 ribu kaki, mereka pasti akan ketahuan. Dengan banyaknya ahli yang mulai mencari di dataran bumi abadi, terutama guru surgawi tingkat sembilan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berkumpul di pusat untuk pertama kalinya. Luas dataran bumi abadi sedikit lebih besar dari sebuah negara kecil, namun tidak jauh dari itu jika dibandingkan dengan kekuatan seorang guru surgawi tingkat sembilan. Setelah dua jam, 64 tingkat sembilan guru surgawi tiba di pusat dataran bumi abadi. Ini dengan syarat mereka mencari dengan hati-hati di sepanjang jalan, jika tidak, waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Ketika 64 guru surgawi tingkat sembilan berkumpul, mereka semua menggelengkan kepala. Alasannya sederhana, mereka tidak menemukan petunjuk berguna. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin dekat pula persepsi guru surgawi tingkat 64 tingkat sembilan. Pada akhirnya, persepsi mereka saling tumpang tindih. Jika tempat persembunyian sekte langit tersembunyi berada di dekat pusat dataran bumi abadi, kemungkinan mereka menemukannya sangat tinggi, namun sekarang, mereka tidak menemukan apapun. 64 guru surgawi tingkat sembilan berkumpul untuk diskusi singkat. Hanya ada tiga kemungkinan bahwa mereka tidak dapat menemukan siapapun. Kemungkinan pertama adalah sekte langit tersembunyi tidak berada di tengah dataran, tetapi posisinya lebih jauh, jadi mereka belum bertemu dengan mereka. Kemungkinan kedua adalah sekte langit tersembunyi berada lebih dalam di bawah tanah, dan persepsi mereka tidak dapat menemukannya. Kemungkinan ketiga adalah sekte langit tersembunyi sama sekali tidak berada di dataran bumi abadi. Informasinya salah, atau sekte langit tersembunyi telah mengubah tempat persembunyiannya. Diskusi tersebut tidak membuahkan hasil apapun, sehingga mereka hanya bisa terus mencari. Segera, delapan kelompok guru surgawi tingkat sembilan berpencar lagi dan kembali ke arah asal mereka untuk melanjutkan pencarian. Namun arahnya tidak persis sama, melainkan sedikit berbeda. Delapan tingkat sembilan guru surgawi berbaris dalam satu baris, dan persepsi orang di tepi tumpang tindih dengan persepsi orang di tepi. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa tidak ada titik buta dalam pencarian. Lalu, inilah pertanyaannya. Apakah sekte langit tersembunyi benar-benar ada di dataran bumi abadi? 2716. Di tengah malam, di dataran bumi abadi. Di bawah sinar bulan, tanah masih gelap gulita. Betapapun terangnya cahaya bulan, cahaya yang dipancarkannya tidak mampu menerangi malam yang gelap. Ketika seseorang melihat ke atas, mereka dapat melihat roda es yang terang dan langit yang dipenuhi bintang. Namun, ketika seseorang melihat ke bawah ke tanah, mereka hanya bisa melihat kegelapan pekat. Bahkan kerikil di bawah kaki mereka pun sulit dilihat dengan jelas. Saat ini, di tengah dataran bumi abadi, di area bawah tanah sedikit di luar bagian tengah. Tiga ribu kaki di bawah tanah, di ruang yang luas, ada empat orang sedang minum teh di sebuah pavilion. Awan melingkari teko dan aroma menyegarkan tercium di udara. Mereka berempat duduk di kursi dengan ekspresi wajah santai dan tenang. Mereka tidak gugup sama sekali. Benar sekali, ruang bawah tanah ini adalah tempat persembunyian Hidden Heaven Order. Keempat orang ini adalah Warski dan tiga asisten pemimpin sekte. Namun, pada saat ini, ruang bawah tanah yang besar benar-benar kosong. Selain Warski dan tiga orang lainnya yang sedang minum teh, tidak ada orang lain. Semua tua-tua dan murid telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Meskipun Warski dan tiga lainnya telah memperoleh kekuatan kematian, pikiran mereka masih sangat jernih. Tentu saja, mereka tidak akan menyentuh para tetua dan murid sekte mereka sendiri. Bagi mereka, para tetua dan murid sekte adalah yang paling penting. Mereka tidak memiliki moral tetapi mereka memiliki rasa tanggung jawab yang tak tertandingi terhadap sekte tersebut. Para tetua dan murid telah dikirim ke tempat lain. Hanya mereka berempat yang tersisa duduk di sini. Alasan mengapa mereka tidak pergi dan tetap tinggal di sini sangat sederhana. Mereka tahu bahwa seseorang akan datang mencari mereka. Berbagai sekte besar pasti akan menyelidiki anggota internal mereka secara menyeluruh. Meskipun mata-mata Hidden Heaven Order terlatih dengan baik, mereka tidak bisa sepenuhnya aman. Cepat atau lambat, mereka akan ditemukan oleh sekte tersebut dan diinterogasi. Setelah diinterogasi, mereka akan menerima informasi tentang dataran bumi abadi. Karena berbagai kekhawatiran, mereka akan datang ke dataran bumi abadi untuk memusnahkan tatanan surga tersembunyi. Bagaimanapun, Hidden Heaven Order adalah salah satu dari empat sekte terkuat. Tentu saja, mereka tahu betul bagaimana urusan sekte tersebut beroperasi dan keputusan aliansi sekte. Oleh karena itu, mereka telah sepenuhnya menebak tindakan aliansi sekte tersebut. Saat ini, alasan mengapa mereka duduk di sini sangat sederhana. Itu adalah, menunggu kesempatan. Target mereka adalah Putri Yao. Namun, Putri Yao pasti tidak akan muncul. Luan mungkin bisa memimpin tim di sini jadi akan lebih baik jika mereka bisa menangkap Luan. Selama Luan ada di tangannya, Putri Yao pasti akan patuh dan patuh, dan dia akan bisa melapor kembali kepada pria berlengan satu itu. Namun, ada juga kemungkinan Luan tidak akan datang. Apalagi mereka menunggu di tempat ini. Bahkan jika Luan datang, kemungkinan bertemu mereka sangat rendah. Tidak mungkin bagi mereka untuk menunggu sampai Luan tiba, jadi target mereka adalah kelompok lain. Itu adalah, Guru Surgawi Tingkat 9. Benar, Guru Surgawi Tingkat 9 juga menjadi target Warski dan tiga lainnya. Mereka memahami orang-orang di aliansi sekte dengan sangat baik. Kali ini, mereka pasti akan mengirimkan banyak Guru Surgawi Tingkat 9. Berdasarkan tindakan mereka sebelumnya, kemungkinan besar setiap sekte akan mengirimkan dua orang. Begitu mereka menemukan sekte surga tersembunyi, mereka pasti sudah mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan kematian. Mustahil bagi mereka untuk dikalahkan oleh Guru Surgawi Tingkat 9 dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, pasti ada lebih dari empat orang. Warski menduga kemungkinan besar ada delapan orang, tapi ada juga kemungkinan lebih dari sepuluh orang. Lagipula, kelompok Suhei yang beranggotakan sembilan orang baru saja berhasil mengalahkan mereka terakhir kali. Aliansi sekte selalu berhati-hati. Tapi kali ini, bahkan jika aliansi sekte benar-benar mengirim sepuluh orang, mereka berempat yakin mereka bisa menang. Mereka yang belum benar-benar memperoleh kekuatan kematian tidak akan memahami betapa kuatnya kekuatan itu. Karena itulah mereka semakin tertarik pada Luan. Jelas sekali bahwa tidak seperti mereka, Luan tidak perlu mengonsumsi pil untuk mendapatkan kekuatan ini. Sebaliknya, dia memilikinya sendiri. Bagaimana Luan memperoleh kekuatan ini? Mungkinkah itu juga diberikan kepadanya oleh kekuatan pria bertangan satu? Beberapa hari yang lalu, mereka banyak memikirkan hal ini, namun kemudian, mereka berhenti memikirkannya. Selama mereka menangkap Luan, mereka akan mampu menyelesaikan masalah ini. Jika mereka bisa menangkap Yao, Luan dengan sendirinya akan menyerah dan mereka masih bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak terburu-buru. Oleh karena itu, setelah mendapatkan kekuatan kematian dan mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi, mereka berempat bisa dengan santai menyesap teh dan menunggu mangsanya mendatangi mereka. Pada saat ini, di atas dataran, di bawah langit, delapan sosok bergerak maju dengan kecepatan penuh, mencari sekte surga tersembunyi yang tersembunyi. Master Sekte Enam Jalan, Zhou Baiking, termasuk di antara mereka. Di sebelah kanannya adalah wakil Master Sekte Enam Jalan, Gao Chen. Gao Chen sudah berada di sisi paling kanan dari delapan orang, yang berarti dia berada di sisi kanan. Orang-orang di tepi kiri berbatasan dengan bagian tengah, sedangkan orang-orang di tepi kanan berada paling jauh dari area pencarian. Gao Chen menyebarkan persepsinya dan berusaha memperluas area pencarian sebanyak mungkin karena masalah ini menyangkut keselamatan setiap sekte. Bagaimanapun, mungkin ada mata-mata dari sekte surga tersembunyi di setiap sekte. Oleh karena itu, setiap guru surgawi tingkat 9 mencari dengan sangat hati-hati dan tidak melewatkan satu detail pun. Jarak antara Zhou Baiking dan Gao Chen lebih dari 3.000 kaki, yaitu lebih dari 200 mil. Jarak antara mereka sangat jauh. Terlebih lagi, dalam situasi di mana persepsi mereka harus menembus tanah, keduanya hanya bisa memastikan bahwa tepi persepsi mereka sangat dekat, apalagi saling menutupi dengan persepsi mereka. Dengan kata lain, jika Gao Chen menghilang dalam sekejap, Zhou Baiking bahkan tidak akan bisa mendeteksinya. Tentu saja, tidak realistis mengharapkan guru surgawi tingkat 9 menghilang dalam sekejap. Selama mereka bergerak dan menghasilkan gelombang energi, Zhou Baiking akan dapat mendeteksinya dengan segera. Zhou Baiking juga akan melepaskan energinya dan dapat mengirimkan informasi kepada enam orang yang tersisa. Zhou Baiking berkonsentrasi pada persepsinya tetapi juga melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu. Sejujurnya, semua orang sangat khawatir dengan tindakan sekte surga tersembunyi. Ini bukanlah klan binatang mistis, tapi musuh yang memahami sekte tersebut dengan sangat baik. Tolong jangan biarkan apapun terjadi. Tolong jangan biarkan apapun terjadi. Zhou Baiking terus bergumam di dalam hatinya seolah sedang berdoa. Namun, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di sebelah kanan Zhou Baiking. Zhou Baiking sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Zhou Baiking, yang kulit kepalanya mati rasa, segera berhenti dan menoleh ke kanan. Dia melihat lampu merah yang melesat ke langit lebih dari 200 mil jauhnya darinya. Bahkan dari jauh, kekuatannya sangat mengerikan. Hanya lampu merah darah saja sudah sangat mengerikan. Ledakan. Dampak ledakan menyebar dengan cepat dan menyapu ke arahnya. Zhou Baiking segera mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan melepaskan pertahanan untuk memblokirnya. Setelah kekuatannya meledak, dia langsung ditemukan oleh orang terdekatnya di sebelah kiri. Menurut aturan, satu persatu, lima orang lainnya segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Semua orang segera mengubah arah dan menyerang ke kanan dengan kecepatan penuh. Gemuruh. Mereka menyerang ke depan dengan kecepatan penuh dan menghancurkan ruang saat mereka terbang menuju arah ledakan. Jarak terjauh antara mereka delapan hanya 1.500 mil. Ini bukan apa-apa bagi guru surgawi tingkat sembilan. Mereka segera tiba di tempat kejadian dan bertemu dengan Zhou Baiking. Namun, ketika yang lain sampai di sisi Zhou Baiking, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Hanya cahaya merah darah yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat jelas. Itu mempengaruhi tubuh dan bahkan kesadaran mereka. Terakhir kali Zhou Baiking bertarung dengan Warski, dia menyebutkan kekuatan-kekuatan ini. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak langsung seperti mengalaminya sendiri. Perasaan ini, jika disentuh, akan menimbulkan reaksi mual. Hal itu membawa emosi negatif yang kuat dan kebencian terhadap kehidupan, ingin segera menuju kematian. Namun, meski cahaya merah darah yang memenuhi udara menjijikan, apa yang menyebabkan ekspresi ketujuh orang itu menjadi sangat serius adalah empat orang yang berada sepuluh ribu kaki jauhnya. Tidak, tepatnya, ada lima orang. Empat orang dari sekte surga tersembunyi, Warski, dan yang lainnya semuanya berdiri tinggi di langit. Di salah satu tangan mereka, ada sesosok tubuh sekarat. Itu adalah Gao Chen. Dia adalah orang yang tidak beruntung. Dia berada di paling kanan dan area yang dia cari tumpang tindih dengan tempat persembunyian sekte surga tersembunyi. Sekte surga tersembunyi ada di sebelah kanannya. Saat dia merasakan ada ruang tiga ribu kaki di bawah tanah, Warski dan yang lainnya juga merasakan kehadirannya. Oleh karena itu, mereka menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan Gao Chen dianggap rata-rata di antara guru surgawi tingkat sembilan di sekte tersebut. Kekuatannya bahkan dinilai di bawah rata-rata. Bagaimanapun, sekte enam jalan fokus pada formasi. Tanpa dukungan formasi, Gao Chen tidak akan bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Serangan mendadak itu tidak memberi Gao Chen waktu untuk menggunakan formasi. Selain itu, keempat orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte surga tersembunyi. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan kematian, Warski dan yang lainnya bisa langsung melukai Gao Chen. Namun, setelah menggunakan kekuatan kematian, masalah ini menjadi sangat sederhana. Melihat Gao Chen dicekik oleh tangan Liang Sui dan tergantung di udara tanpa ada kemampuan untuk melawan, mata Zhou Baiking hampir terbelah dan merah. Biarkan dia pergi, Zhou Baiking meraum dengan marah. Namun kemarahan Zhou Baiking tidak membuat Liang Sui melepaskannya. Sebaliknya, hal itu membuat Warski dan yang lainnya tersenyum dingin. 2.717 Di bawah langit malam, kedua belah pihak saling berhadapan dari jarak puluhan ribu kaki. Menghadapi ancaman Zhou Baiking, Warski dan tiga lainnya tidak peduli sama sekali. Bahkan di masa lalu, mereka berempat tidak pernah menganggap serius Zhou Baiking, apalagi sekarang. Liang Sui tidak hanya tidak melepaskan leher Gao Chen, tapi dia juga mengencangkan cengkeramannya. Wajah Gao Chen langsung memerah, dan matanya mulai kehilangan fokus. Dia bisa mati kapan saja. Tatapan Warski dan tiga lainnya hanya tertuju pada Zhou Baiking sejenak sebelum mereka semua fokus pada salah satu dari tujuh orang di kejauhan. Orang itu juga melihat ke arah Warski dan tiga lainnya, dan dia adalah satu-satunya di antara ketujuh orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh aura kematian. Fanatik bela diri, Wang Yang Cheng Saudara Wang, sudah lama tidak bertemu. Warski berbicara, dan suara dinginnya menyebar jauh di malam hari, membuat malam semakin dingin dan suram. Mendengar Warski mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, Wang Yang Cheng mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi ketajaman dan kekecewaan. Dia berbicara dengan suara yang sangat dalam, tidak kusangka aku dulu mengagumimu. Aku tidak pernah mengira kamu akan melakukan hal keji seperti itu. Semua orang hidup demi keuntungan, dan saya hanya mengejar kekuasaan. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Apa salahnya? Suara Warski sangat tenang ketika dia berkata, mungkinkah saudara Wang juga memiliki kepribadian seorang sarjana yang lemah? Kerutan di dahi Wang Yang Cheng semakin dalam, dan kekecewaan di matanya menjadi semakin jelas. Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik bela diri, tetapi dia tidak fanatik dalam mendidik orang. Mendengar perkataan Warski, dia mengira Warski sudah putus asa dan tidak mau berdebat dengannya tentang masalah ini. Biarkan dia pergi. Wang Yang Cheng berteriak keras. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan atribut yang milik Wang Yang, dan kekuatannya melonjak ke depan bahkan lebih cepat daripada gelombang suara. Pada saat yang sama, Warski dan tiga lainnya juga merasakan energi atribut yang kuat yang terkandung di dalamnya. Energi ini justru menyebabkan tubuh Liang Sui bergetar. Dia sangat ketakutan hingga tangannya yang terkepal erat tiba-tiba mengendur, hampir menyebabkan Gao Chen terlepas dari genggamannya. Bukan hanya Liang Sui, bahkan tubuh Warski pun gemetar, dan dia mengerutkan kening. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, senyuman di wajahnya menjadi semakin dingin saat dia bertanya, bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Gao Chen bukanlah anggota dari Sekte Yin yang ilahi, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zhou Baiking. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menghancurkan Sekte Surga tersembunyi. Darah dibalas darah, Zhou Baiking meraum marah. Mendengar kata-kata Zhou Baiking, wajah Zantian menjadi semakin dingin. Dia tidak melihat ke arah Zhou Baiking. Sebaliknya, dia menatap Zantian dan berkata dengan dingin, Saudara Wang telah datang ke Sekte Langit Tersembunyi berkali-kali untuk bertukar petunjuk denganku, namun aku selalu menolaknya. Malam ini, saya tidak akan mengecewakan Saudara Wang lagi. Saat dia berbicara, Warski mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, energi berwarna merah darah keluar, langsung menuju Gao Chen di tangan Liang Sui. Bang! Cahaya merah darah menerpa jantung Gao Chen dan menembus tubuhnya. Energi merah darah langsung keluar dari bagian belakang hati Gao Chen, dan Gao Chen, yang menerima pukulan fatal ini, bahkan tidak bisa menangis. Tubuhnya tiba-tiba menegang dan bergetar hebat, tetapi dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia benar-benar kehilangan kekuatannya, dan kepalanya dimiringkan ke samping. Ketujuh orang di kejauhan semuanya melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia sudah mati. Dengan hatinya yang hancur, tidak ada keraguan bahwa dia sudah mati total. Bahkan jika makhluk abadi datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Seorang guru surgawi kelas 9, wakil pemimpin Sekte 6 Jalan, telah meninggal. Ledakan. Zhou Baiking langsung menjadi gila. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia bergegas menuju empat orang di kejauhan. Zhou Baiking bergegas keluar terlalu cepat, dan dia tidak berada di sisi Wang Yang Cheng, jadi Wang Yang Cheng tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia menginginkannya. Melihat Zhou Baiking bergegas mendekat, mereka tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka mati. Tujuh lawan empat, bukan tidak mungkin mereka menang. Membunuh. Wang Yang Cheng segera bergegas keluar dan meraung, serahkan Warsky padaku, kalian urus yang lain. Warsky dan Wang Yang Cheng sama-sama terkenal, jadi Wang Yang Cheng yang mengambil inisiatif untuk menjaga Warsky akan sangat mengurangi tekanan pada 6 orang lainnya. 6 lainnya akan menangani 3 orang, dan dengan 2 lawan 1, bukan tidak mungkin mereka menang. Ledakan. Wang Yang Cheng bergegas menuju Warsky dengan kecepatan penuh. Sebagai seorang kultifator atribut yang, dia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Energi kekerasan segera melonjak, membentuk lapisan energi padat di sekujur tubuhnya seperti baju besi. Ini adalah efek dari pemusatan energi seseorang secara paksa. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar guru surgawi kelas 9 merasa malu. Melihat Wang Yang Cheng bergegas mendekat, bahkan hati Warsky bergetar, dan dia menjadi sangat gugup. Tidak apa-apa jika dia bertemu orang lain malam ini, tapi dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan maniak seni bela diri ini malam ini. Dia disebut maniak seni bela diri bukan tanpa alasan. Bahkan jika dia bertarung dengan Huang Ding dan Moche, siapapun yang bertarung dengannya akan merasa takut. Namun, Warsky, yang telah memperoleh energi kematian, tidak mau mundur. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertarung dengan Wang Yang Cheng untuk menguji kekuatannya saat ini. Melihat Wang Yang Cheng semakin dekat, Warsky segera melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Ledakan. Ruang itu meledak, dan Warsky dengan paksa memadatkan energinya menjadi kepalan tangan berwarna merah darah yang panjangnya kurang dari 200 kaki. Wajahnya langsung menjadi sangat ganas, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tinju berwarna merah darah segera melesat ke arah Wang Yang Cheng, dan saat Warsky bergerak, Wang Yang Cheng juga bergerak. Ha! Wang Yang Cheng meraung dengan keras. Dia tidak mengayunkan tinjunya sama sekali, tapi hanya dengan raungan, dia melepaskan seluruh energi di tubuhnya, membentuk cahaya kuning kemerahan yang secepat cahaya yang mengalir, bergegas menuju tinju berwarna merah darah. Ledakan. Bas. Kedua tinju itu, masing-masing panjangnya kurang dari 200 kaki, bertabrakan satu sama lain dan segera meledak. Ledakan mengerikan menyebar, dan seluruh ruang tersapu dan hancur. Bahkan suara yang keluar pun seperti suara yang memekakkan telinga. Keduanya mengambil inisiatif untuk menyerang, dan gelombang kejut yang dihasilkan secara langsung memaksa yang lain di kedua sisi untuk segera menjauh, dan membuat jarak lebih jauh di antara mereka sebelum mereka dapat bertarung lagi. Kalau tidak, jika mereka berdua bertengkar sampai gila, mereka mungkin terlibat, dan hidup mereka tidak terbayangkan. Benturan energi memaksa Wang Yang Cheng berhenti, dan juga memaksa Warsky mundur. Jika sebelumnya, kekuatan Warsky pasti tidak akan sebanding dengan Wang Yang Cheng. Namun, setelah mendapatkan energi kematian, bahkan kekuatan murni pun bisa setara dengan Wang Yang Cheng, belum lagi atributnya. Atribut yang yang dikembangkan Wang Yang Cheng memang jauh lebih tinggi dari atribut dasar, bahkan lebih tinggi dari kebanyakan roda takdir, namun masih terlalu lemah di hadapan energi kematian. Ketika atribut yang dan energi kematian bertabrakan, meskipun energi kematian meledak, atribut yang setelah ledakan berubah menjadi kekuatan yang kacau dan tidak menyerang. Namun, energi kematiannya berbeda. Energi kematian segera menyebar ke area yang lebih luas di ruang kacau, menyelimuti Wang Yang Cheng di area yang luas. Hal ini berdampak besar pada kemampuan Wang Yang Cheng dalam memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Wang Yang Cheng bahkan dapat menimbulkan serangan balik ketika dia melepaskan energinya sendiri, menyebabkan energi kematian memasuki tubuhnya. Itu akan lebih buruk lagi. Dengan kata lain, Wang Yang Cheng hampir hanya bisa menggunakan energi di tubuhnya, tetapi tidak bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Ia juga harus berhati-hati terhadap kekuatan langit dan bumi yang menyentuh tubuhnya. Meski terkejut dengan kekuatan lawannya, Wang Yang Cheng tidak berhenti. Sebaliknya, setelah dampak awal, kekuatan tubuhnya meledak lagi. Lapisan energi di sekelilingnya langsung berubah menjadi gelombang kejut berwarna kuning kemerahan, seperti api. Entah itu kekuatan atau kecepatan, dia langsung meledak ke level baru. Hal ini membuat Warski yang berada di kejauhan langsung gugup. Dia pernah melihat adegan ini saat dia bertarung dengan Raja Buaya. Namun, dia mendapatkan kepercayaan diri yang besar karena dia tidak kalah dari Wang Yang Cheng dalam tabrakan langsung tadi. Selama dia memiliki energi kematian, tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat Wang Yang Cheng telah melewati pusat ledakan dan menyerangnya lagi, Warski sangat cerdas. Dia tidak akan memberi Wang Yang Cheng kesempatan untuk dekat dengannya. Dalam sekejap, dia bertepuk tangan, dan segera, bilah darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Itu benar. Warski dulunya adalah guru surgawi dengan atribut angin. Sekarang atribut angin telah benar-benar hilang dan hanya energi kematian yang tersisa, dia telah mampu mentransfer sebagian besar gerakan atribut anginnya ke energi kematian setelah latihan berhari-hari. Dengan cara ini, dia bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Selain itu, dia menyadari bahwa menggunakan energi kematian dalam bentuk keterampilan surgawi atribut angin dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Alasannya sederhana. Kekuatan energi kematian terletak pada atributnya, bukan pada kekuatan serangan murninya. Ini berarti area serangannya juga sangat mematikan. Bahkan jika Wang Yang Cheng terkena pedang darah, energi kematian pasti akan membuat Wang Yang Cheng menderita. Dia bahkan mungkin harus mematahkan salah satu anggota tubuhnya untuk menahannya. Bagi Warski, pertarungan ini sangat mudah selama dia menjaga jarak. 2718. Bilah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, langsung menutupi seluruh langit dan bergegas menuju Wang Yang Cheng. Sebelum dampak dari pertukaran sebelumnya menyebar, bilah darah di langit mendatanginya lagi. Setiap bilah darah lebarnya sekitar 10 kaki, dan jarak antara masing-masing bilah darah sekitar 10 kaki. Jarak antara blood blood death sekitar 20 kaki. Dalam situasi seperti ini, beberapa orang mungkin memilih untuk menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk menerobos, tetapi Wang Yang Cheng tidak akan melakukan itu. Menghindar bukanlah salah satu metode utamanya, terutama ketika dia serius melakukannya. Biarpun itu adalah serangan dari lawannya, dia tidak akan menghindar. Tubuhnya diselimuti energi yang kuat, dan dengan suara gemuruh, energi ini meledak, membentuk lapisan kuning kemerahan yang panjangnya kurang dari 40 kaki. Tanpa mengelak, dia bergegas menuju blood blood death. Ledakan. Pada saat terjadi benturan, bilah darah meledak. Alasan Wang Yang Cheng berani melakukannya adalah karena dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan dan atribut tinju merah darah. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia bisa dengan kuat menembus tinju merah darah dengan lapisan pertahanannya. Bahkan jika energi kematian secara paksa dituangkan ke dalam lapisan kuning kemerahan, lapisan kuning kemerahan terus menguap ke atas. Meskipun metode penguapan terus-menerus ini berarti energi Wang Yang Cheng akan dikonsumsi lebih cepat, ini memang merupakan pilihan terakhir. Jika dia tidak melakukannya, Wang Yang Cheng akan lebih berhati-hati, dan itu akan berdampak lebih besar pada kekuatannya. Lebih penting lagi, kekuatan Wang Yang Cheng sangat besar. Biarpun dia menggunakan metode konsumsi ini, dia bisa bertahan lama. Ledakan Wang Yang Cheng dengan paksa bergegas maju dan bertabrakan dengan bilah darah. Kemana pun dia pergi, bilah darah meledak. Bilah darah bisa menembus sekitar 10 kaki ke dalam lapisan kuning kemerahan, tapi tidak bisa menembus lebih jauh. Mereka diusir secara paksa oleh energi yang terus keluar dari dalam, dan tidak menyentuh tubuh Wang Yang Cheng sama sekali. Suara mendesing Dalam sekejap, Wang Yang Cheng bergegas keluar dari pedang darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, jarak antara mereka kurang dari 10 ribu kaki. Melihat hal tersebut, Warski kaget dan membelalakkan matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka Wang Yang Cheng begitu galak. Melihat Wang Yang Cheng bergegas ke arahnya, dia segera mundur dengan kecepatan penuh, dan pada saat yang sama, dia dengan liar melepaskan energi kematiannya lagi. Jarak kurang dari 10 ribu kaki benar-benar efektif untuk guru surgawi tingkat 8, apalagi guru surgawi tingkat 9. Jarak ini cukup untuk seorang guru surgawi yang bertarung jarak dekat. Warski tahu bahwa kecepatan mundurnya pasti tidak secepat kecepatan menyerang Wang Yang Cheng. Dia harus segera merespons, atau hidupnya akan berada dalam bahaya. Ledakan Dalam sekejap mata, angin puyuh, raksasa muncul, dengan diameter dan tinggi lebih dari 1000 kaki. Dengan Warski sebagai pusatnya, angin puyuh menyelimuti dirinya. Namun, ini bukanlah atribut angin yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah kekuatan kematian yang mengerikan. Itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya kekuatan rotasinya saja yang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain atribut energi kematian, kekuatannya tidak terbayangkan. Wang Yang Cheng segera bergegas ke depan Warski, tetapi terpaksa mengubah arah karena angin puyuh. Dia terpaksa berhenti. Angin puyuh setinggi 1000 zang tampaknya berkembang pesat. Dengan cepat berkembang menjadi 10.000 zang, 20.000 zang, dan akhirnya membentuk angin puyuh berwarna merah darah yang mengerikan yang tingginya lebih dari 10.000 zang. Itu benar-benar memaksa Wang Yang Cheng mundur 10.000 zang. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Wang Yang Cheng, yang berdiri di udara, melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan murni pusaran air ini sangat besar, dan sifat khusus dari kekuatan ini bahkan lebih kuat. Bahkan dia tidak bisa memecahkannya sekaligus. Jika dia ingin menyerbu masuk dan menyerang Warski, pusaran air yang dahsyat seperti itu kemungkinan besar akan menekan kekuatan lapisan kuning merahnya. Dengan kata lain, energi kematian akan secara paksa meresap ke dalam lapisan kuning merahnya dan menyebabkan dia bersentuhan dengannya. Melihat pusaran air yang begitu besar, hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah menjaga jarak di antara mereka dan tidak terburu-buru menyerang. Pusaran air ini tak tergoyahkan, dan kekuatan penghancurnya berdiameter lebih dari 10.000 zang. Kekuatan mengerikan seperti itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Ia tak percaya Warski bisa bertahan lama. Wang Yang Cheng benar. Warski tidak bisa menahan pusaran air ini terlalu lama. Namun, dia secara alami mengetahui kelebihan dan kekurangannya lebih baik daripada orang lain. Dia tidak akan membiarkan pusaran air ini muncul. Karena dia telah menggunakan energi yang sangat besar, dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Ledakan. Pusaran air itu bergetar hebat dan meluas lagi, seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi. Itu menyedot kekuatan langit dan tanah. Pada saat yang sama, pusaran air mulai bergerak dengan keras, mengalir ke arah Wang Yang Cheng. Melihat ini, Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan segera mundur. Tidak peduli betapa engganya dia, dia harus menghindar saat ini. Namun, saat Wang Yang Cheng menghindar ke samping, Warski tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menyerang dengan kecepatan penuh. Tubuh Wang Yang Cheng bergetar hebat, dan jantungnya menegang. Arah pusaran air ini tidak lain adalah sisi lain dari medan perang. Warski ini memaksanya untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Di kejauhan, pertempuran juga berlangsung sengit. Namun, situasinya tidak optimis. Wakil guru sekte yang datang bersama Wang Yang Cheng kali ini adalah Liang Han dari sekte Dewayin. Dia berspesialisasi dalam menggunakan elemen air. Namun, apakah itu dari segi kekuatan atau atribut, elemen air sepenuhnya ditekan oleh energi kematian. Meskipun yang lain bukan dari elemen air, mereka jelas tidak dalam situasi yang baik. Belum lagi menentukan kemenangan atau kekalahan, mereka bahkan tidak bisa unggul. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki kondisi mental Wang Yang Cheng. Di antara ketujuh orang tersebut, hanya kekuatan Wang Yang Cheng yang tidak berkurang di bawah campur tangan energi kematian. Ini karena hati Wang Yang Cheng benar-benar tidak takut. Sekalipun Wang Yang Cheng tidak melakukan hal-hal tertentu, itu tetap merupakan pilihan antara kelebihan dan kekurangan. Namun, Wang Yang Cheng tidak takut mati. Terutama saat pertempuran. Baginya, menantang manusia lain atau makhluk mistis adalah hal biasa. Selanjutnya dia menantang klan Hachiko. Bukannya dia tidak pernah menyangka akan mati karena sebuah tantangan. Namun, di dalam hatinya, jika dia bisa mati dalam pertempuran dan tidak mati saat nyawanya perlahan terkuras abis, itu akan menjadi kemuliaan terbesar. Namun, meskipun Wang Yang Cheng yang fanatik seni bela diri memiliki mentalitas seperti itu, enam orang lainnya tidak. Tak satu pun dari mereka ingin mati. Ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Ketika mereka menghadapi energi kematian, pengaruhnya berbeda. Namun, selama mereka takut mati, energi kematian akan memperbesar ketakutan mereka. Di bawah energi kematian, kekuatan enam orang telah berkurang setidaknya 20%. Jumlah ini sangat besar. Mereka sepenuhnya dikendalikan oleh tiga wakil master sekte dari sekte surga tersembunyi. Selain itu, mereka takut bersentuhan dengan energi merah darah dan hanya bisa fokus untuk menghindar. Di sisi lain, pihak lain semakin nyaman dengan pertarungan tersebut. Pusaran air berwarna merah darah sepanjang 10.000 Zhang melonjak ke depan. Kenam orang itu begitu terkekang sehingga mereka tidak bisa menghindarinya sama sekali. Bahkan jika anggota sekte surga tersembunyi dan enam orang tersedot ke dalam pusaran air pada saat yang sama, tiga wakil master sekte dari sekte surga tersembunyi akan terluka parah tetapi tidak akan mati. Sebaliknya, kenam orang itu pasti akan mati. Dia tidak bisa membiarkan Warski ikut campur dalam pertempuran lainnya. Wang Yang Cheng segera menyerang lagi. Dia berlari dengan liar menuju pusaran air sepanjang 10.000 Zhang dan dengan cepat melampaui pusaran air untuk menghalangi jalannya. Di saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke depan dengan sekuat tenaga dari kedua sisi. Ledakan Segera, dua lengan raksasa tipe bumi muncul di antara langit dan bumi. Masing-masing panjangnya lebih dari 50.000 Zhang sedangkan kepalan tangan di depan panjangnya lebih dari 10.000 Zhang. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, ia menghantam pusaran air dengan keras. Ledakan Kedua tinju itu mengenai bagian tengah pusaran air sepanjang 10.000 Zhang, yang juga merupakan bagian tertipis. Namun, ketipisan ini hanya bersifat relatif. Bahkan bagian tengahnya memiliki diameter lebih dari 20.000 Zhang. Setelah tabrakan, kekuatan yang luar biasa meledak. Ledakan Kekuatan itu menyapu dengan liar ke segala arah dan membawa serta kekuatan pusaran air yang kuat. Wang Yang Cheng mengerutkan alisnya dengan erat. Seluruh tubuhnya menegang saat dia melawan kekuatan pusaran air dengan sekuat tenaga. Namun, dibawa gesekan dan pemotongan terus-menerus dari pusaran air yang dibentuk oleh energi kematian. Kedua tinju tipe bumi dengan cepat hancur dan meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mau bagaimana lagi? Perbedaan antara atribut kekuatan terlalu besar. Tipe bumi bukanlah kekuatan yang bisa terus-menerus dilepaskan dan dipertahankan. Setelah kekuatan dilepaskan sekali, itu akan langsung dihancurkan oleh energi kematian. Lengan sepanjang 5.000 Zhang dengan cepat dihancurkan oleh gerak maju pusaran air. Mereka hanya berhasil menghentikannya sesaat sebelum pusaran air itu maju dengan paksa sekali lagi. Di sisi lain medan perang, pusaran air berwarna merah darah yang menakutkan secara alami telah ditemukan. Dengan kekuatan yang begitu besar, sulit untuk tidak menemukannya. Ketiga wakil pemimpin sekte secara alami tahu bagaimana bekerja sama dengan pemimpin sekte. Mereka segera melepaskan lebih banyak kekuatan dan menjebak 6 orang itu dengan sekuat tenaga. Mereka menekan 6 orang di tempat dan bahkan mencoba yang terbaik untuk memaksa 6 orang menuju pusaran air. Kenam orang itu benar-benar terjebak di tengah oleh serangan dari depan dan belakang. Mereka telah dengan jelas melihat hasil dari lengan sepanjang 25.000 Zhang itu. Begitu mereka tersedot ke dalam pusaran air, nasib mereka akan menjadi lebih buruk. Diserang dari depan dan belakang, mereka berenam berada dalam dilema. Tiga wakil pemimpin sekte langit tersembunyi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pergerakan mereka berenam, bahkan dengan memorbankan luka mereka sendiri. Tidak masalah meskipun mereka tersedot ke dalam pusaran air. Meski akan terluka atau bahkan terluka parah, namun tidak berakibat fatal. Mereka hanya perlu istirahat sebentar. Namun, begitu mereka berenam tersedot ke dalam pusaran kematian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sederhananya, mereka pasti akan mati. Mereka berenam benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka tidak bisa dengan paksa menerobos pengepungan energi kematian ketiga orang tersebut. Di belakang mereka ada pusaran air berwarna darah yang lebih mematikan. Mereka dikelilingi oleh energi kematian ke segala arah dan sepertinya telah kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Namun, pada saat ini, Wang Yang Cheng tiba-tiba mengepalkan tangannya. Matanya tiba-tiba bersinar terang dan tatapannya sangat tegas. Niat bertarung di tubuhnya menjadi semakin ganas saat melonjak ke langit. Cahaya merah tua yang menakutkan dengan kuat keluar dari cahaya merah tua, seolah-olah telah menembus kegelapan, menembus semua penindasan. Dia berkata bahwa dia akan menyerahkan warski padanya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan tiga orang lainnya merasa was-was. Ledakan. Saat lengannya benar-benar meledak, tubuh Wang Yang Cheng segera menyerang ke depan. Sasarannya adalah pusaran air berwarna darah di depannya. Benar, Wang Yang Cheng memilih untuk maju. Dia tidak memberikan jalan keluar pada dirinya sendiri, dia juga tidak takut mati. Di matanya yang tegas dan ganas, dia bahkan menginjak-injak kematian sepenuhnya dan membenci kematian. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lampu merah saat dia menyerang ke depan dengan gila-gilaan. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari pusaran air berwarna darah. Ketika jarak antara kedua pihak kurang dari 10 ribu kaki, Wang Yang Cheng segera menarik lengan kanannya ke belakang. Tindakan menarik ini saja menyebabkan seluruh tubuhnya meledak dengan suara yang menggelegar. Lampu merah di sekujur tubuhnya semakin terang, terutama lampu merah di lengan kanannya. Bahkan keadaannya kabur. Ketika jarak antara kedua pihak kurang dari seribu kaki, dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Berdengung. Ruang yang semula kacau meledak dengan suara memekakan telinga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sebuah pukulan, pilar lampu merah dengan diameter seribu kaki segera meledak dan meledak menuju pusaran air berwarna darah di depannya. Ledakan. Pusaran air berwarna darah yang berada 20 ribu kaki di tengahnya segera terkena pilar lampu merah. Kekuatan pancaran cahaya merah ini sangat menakutkan. Karena kekuatannya terkonsentrasi dalam jarak seribu kaki, itu langsung menembus satu sisi pusaran berwarna darah dan bahkan dengan paksa meledak ke sisi lain pusaran itu. Sinar cahaya itu berjarak kurang dari 300 meter dari penakluk dunia. Kekuatan pancaran cahaya merah sangat besar. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa ia mampu menembus pusaran berwarna merah darah dengan paksa. Namun karena begitu kuatnya, itu berarti bukanlah kekuatan yang bisa dipertahankan, melainkan kekuatan yang hanya bisa digunakan dalam sekejap. Pusaran air berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika kekuatan sesaat ini menghilang, pusaran air akan segera pulih. Ini berarti pertahanan akan dipulihkan. Bahkan Wang Yang Cheng tidak bisa menggunakan kekuatan pukulan itu terlalu sering. Kalau tidak, jika Wang Yang Cheng bisa mengelak beberapa kali, Wang Yang Cheng akan kelelahan sampai mati. Jelas sekali, Wang Yang Cheng juga memahami hal ini. Itulah sebabnya dia tidak pernah bermaksud mengalahkan Warski dari luar. Suara mendesing. Warski, yang baru saja akan menghela nafas lega, gemetar hebat. Matanya membelalak saat dia melihat ke bawah dengan tidak percaya. Sebelum kekuatan pilar lampu merah menghilang, sesosok tubuh telah memaksa keluar dari celah tersebut. Itu adalah Wang Yang Cheng. Benar, Wang Yang Cheng memaksa masuk. Meskipun akan ada momentum setelah pukulan, secara logika, sangat mustahil bagi seseorang untuk menyerbu masuk sebelum pusaran air pulih. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Namun, Wang Yang Cheng telah melakukannya. Mengenai alasannya, Warski mengerti ketika dia melihat batu bulat selebar hampir 700 meter setelah pilar lampu merah menghilang. Ada sebuah batu besar yang tersembunyi di pilar lampu merah, dan batu itu terhubung ke tubuh Wang Yang Cheng. Setelah pukulan pilar lampu merah meledak, batu itu ditarik secara paksa oleh kelembaman Wang Yang Cheng. Hal ini mirip dengan efek orang biasa yang secara paksa melempar bola besi dengan tali setelah diputar beberapa kali. Tubuh orang tersebut secara alami akan ditarik keluar, tetapi kekuatan ini jauh lebih kuat daripada bola besi. Wang Yang Cheng benar-benar bergegas masuk. Warski menatap Wang Yang Cheng, dan dalam sekejap, gelombang kepanikan muncul di laut pengetahuannya. Bahkan menelan seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar seolah-olah dia menderita pukulan berat. Wang Yang Cheng, di sisi lain, masih terus maju dengan semangat yang gigih. Seolah-olah Wang Yang Cheng tidak pernah menghadapi kesulitan menjadi lemah pada detik atau kelelahan pada detik ketiga. Tidak peduli seberapa besar kemunduran yang dia hadapi, semangatnya tidak akan melemah sedikit pun. Di dalam pusaran air, yang berdiameter sekitar 200 meter, energi kematian sangat lemah dan tidak dapat menembus lapisan pertahanan Wang Yang Cheng. Ledakan Wang Yang Cheng bergegas keluar lagi, bergegas menuju Warski. Hati Warski menegang saat melihat ini. Bahkan jika dia sekarang memiliki energi kematian dan awalnya adalah guru surgawi atribut angin, secara logika, dia tidak perlu takut dengan pertarungan jarak dekat. Namun, menghadapi Wang Yang Cheng dalam jarak sedekat itu, dia tidak ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Masalahnya adalah kecepatan Wang Yang Cheng sangat cepat sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ada juga pusaran air berwarna merah darah di sekelilingnya, yang tidak bisa dia hilangkan dalam waktu singkat. Sebaliknya, hal itu menjadi penghalang baginya untuk melarikan diri. Berderak Mata Warski tiba-tiba menjadi dingin. Dengan energi kematian yang begitu kuat, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Wang Yang Cheng dalam pertarungan jarak dekat. Ledakan Ali-ali mundur, Warski berinisiatif bergegas menuju Wang Yang Cheng. Adegan ini menyebabkan jantung Wang Yang Cheng berdebar lebih kencang. Hal favoritnya adalah bertarung dengan tinju ke daging. Itulah satu-satunya cara untuk merasa baik. Jarak 100 meter praktis tidak ada jarak kedua pembudidaya paling kuat di sekte ini. Dalam waktu kurang dari sekejap, mereka berdua sudah sampai di depan satu sama lain. Mereka berada tepat di depan satu sama lain dan keduanya melayangkan pukulan pada saat bersamaan. Ledakan Keduanya melontarkan pukulan terkuatnya dengan sekuat tenaga. Tinju melawan tinju, Kekuatan melawan kekuatan. Wang Yang Cheng membawa energi atribut yang merah miliknya sementara Warski membawa energi kematiannya yang kuat. Mereka bertarung sekuat tenaga. Kedua tinju mereka bertabrakan. Atribut yang dan energi kematian bertabrakan dengan hebat, menciptakan ledakan yang menghantam dinding bagian dalam pusaran air. Pusaran air dihancurkan dengan paksa dari tengah. Setelah kehilangan dukungan dari tengah pusaran air, pusaran air selebar 10.000 meter itu segera meledak. Ledakan itu menyapu medan perang yang jaraknya 10.000 meter. Energi mengerikan itu memaksa tiga wakil pemimpin sekte langit tersembunyi untuk membela diri. Enam orang lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Namun, bertahan melawan ledakan tidaklah terlalu merepotkan. Itu adalah dunia yang berbeda dari ancaman pusaran air selebar 10.000 meter. Mereka berenam langsung menghela nafas lega. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, situasi di dalam pusaran air sepertinya telah membeku seiring waktu. Tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas. Warski, yang seharusnya jauh lebih lemah dari Wang Yang Cheng dalam hal kekuatan, kini mampu melawan Wang Yang Cheng secara setara dengan tinjunya. Inilah kekuatan energi kematian. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dalam segala aspek. Namun, peningkatan kekuatan hanyalah efek samping. Hal yang benar-benar menakutkan adalah energi kematian itu sendiri. Energi kematian dan atribut yang bertabrakan. Setiap kultifator atribut yang yang bersentuhan dengan energi kematian mati dengan sangat cepat, yang juga berarti bahwa mereka telah kehilangan kemampuan mengamuk dan langsung menjadi tenang. Energi kematian dengan liar menyerang para penggarap atribut yang seperti gelombang besar yang menyapu lautan api. Kemana pun ia pergi, lautan api tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa keras Wang Yang Cheng berusaha mempertahankannya, energi kematian mengelilinginya dari segala arah seperti gelombang pasang. Perbedaan atribut adalah sesuatu yang tidak dapat dibalikan oleh Wang Yang Cheng, apapun yang dia lakukan. Wang Yang Cheng mengerutkan alisnya saat melihat ini. Kemarahan yang mengamuk di hatinya meningkat sekali lagi. Namun, kali ini, dalam amukan yang mengamuk, ada juga perasaan. Berat. Ini adalah kedua kalinya dia menunjukkan emosi seperti itu dalam pertarungan. Sejak dia mulai berkultifasi, dia selalu bersikeras untuk mengikuti jalur kultifasinya sendiri. Sebelumnya, dia pernah mengalami pukulan berat dalam jalur kultifasinya. 2720 Wang Yang Cheng lahir di kota biasa di negara kelas menengah. Ayahnya membuka sebuah kedai kecil, dan juga seorang koki. Tepatnya, seluruh kedai itu diurus oleh ayahnya. Wang Yang Cheng juga dibesarkan di kedai kecil ini. Ayahnya memperlakukan ibu dan dia dengan sangat baik. Dia tidak pernah meminta ibunya melakukan apapun, dan hanya memintanya mengajaknya bermain. Namun ayahnya bukannya tanpa kekurangan. Kelemahan terbesarnya adalah dia suka minum. Meski dia tidak bertingkah gila saat minum, dia suka menyombongkan diri. Ayahnya sangat ceria, dan pandai bergaul dengan para pelanggan. Dia akan selalu berbicara dan minum dengan pelanggan. Tapi begitu dia menyentuh alkohol, mulutnya akan terbuka, dan bahkan surga tidak bisa menghentikannya untuk menyombongkan diri. Sebelum Wang Yang Cheng lahir, orang ini paling banyak membual tentang kecantikan dan kebajikan istrinya. Namun saat istrinya hamil, isi bualannya berubah menjadi seorang anak. Jika itu seorang anak perempuan, maka dia akan menjadi kecantikan yang terkenal. Jika dia laki-laki, maka dia akan menjadi pria tangguh yang bisa mengambil alih. Ketika anak itu lahir, dan dipastikan berjenis kelamin laki-laki, sang ayah sangat gembira. Dia ingin membesarkan anak itu ke arah kepribadiannya sendiri. Dia ingin memberi nama anak itu Wang Yang Gang. Dia ingin anak itu menjadi maskulin seperti namanya, dan tidak mundur saat menghadapi masalah. Tapi nama ini terlalu kasar, dan bahkan istrinya pun tidak tahan. Ibunya tidak memiliki banyak persyaratan untuk anaknya, asalkan dia bahagia seumur hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dia harus menjadi orang yang jujur. Jadi dia ingin menamainya Wang Cheng. Pria itu selalu menyayangi istrinya, dan tentu saja bersedia mendengarkan pendapat istrinya. Namun dia merasa Wang Cheng kurang memiliki kejantanan. Sang istri pun mempertimbangkan pendapat suaminya. Jadi dia berkompromi dan menamainya Wang Yang Cheng. Keduanya sangat puas dengan nama tersebut, terutama Sang Pria. Setelah memastikan namanya, dia memberitahu semua orang nama anaknya. Setiap toko di jalan, termasuk pandai besi, pemilik toko barang antik, pelayan, del, semuanya diberitahu oleh Pria itu. Dia dengan bangga memberitahu semua orang bahwa anak ini pasti akan menjadi talenta hebat di masa depan, dan menjadi pahlawan hebat. Tentu saja, Pria ini terlalu banyak membual, dan semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Di era ini prestasi seorang anak sudah lama ditentukan. Anak ini paling banyak akan menjadi koki, dan alangkah baiknya jika dia bisa membuka kedai kecil. Ingin kembali. Bukan karena tidak ada jalan sama sekali. Jalan itu adalah, menjadi guru surgawi. Guru surgawi mana yang tidak diasuh sejak usia muda. Bagi putra seorang koki yang ingin menjadi guru surgawi hanyalah lelucon terbesar di dunia. Pria itu juga mengetahui bahwa satu-satunya cara agar putranya menjadi pahlawan besar adalah dengan menjadi guru surgawi. Oleh karena itu, dia telah mendorong putranya untuk menjadi guru surgawi sejak dia dilahirkan. Namun, istrinya tak puas dengan nasihat pria tersebut. Dia takut dia akan memberikan terlalu banyak tekanan pada putranya. Namun pria itu tidak peduli. Sebaliknya, dia memberitahu anak itu bahwa jika seorang laki-laki takut terhadap tekanan, dia tidak akan menjadi laki-laki. Ini adalah kalimat yang mempunyai dampak paling dalam pada Wang Yang Cheng. Dia telah mengingatnya sepanjang hidupnya. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah melupakannya dan sering memikirkannya. Sejak Wang Yang Cheng mengingat kata-kata ini di dalam hatinya, karakternya telah terbentuk sepenuhnya. Orang tuanya sangat baik padanya, dan dia tidak ingin orang lain mengejek ekspektasi ayahnya terhadap dirinya. Terlebih lagi, dia merasa dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa dia harus melakukan sesuatu. Jadi, dia ingin berkultivasi. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Wang Yang Cheng memikirkannya sepanjang malam. Pada hari kedua, dia menemukan ayahnya dan dengan tegas berkata bahwa dia ingin menjadi guru surgawi, guru surgawi yang kuat. Tahun itu, Wang Yang Cheng baru berusia dua tahun. Tepatnya, usianya baru sembilan belas bulan. Saat itu, pria tersebut sedang memasak untuk seorang tamu di dapur. Ketika dia melihat anak itu, yang bahkan tidak berlutut ketika dia berdiri, mengucapkan kata-kata itu, matanya menjadi merah. Dia langsung membuang sayuran tumisnya dan bergegas keluar dari kedai. Dia membawa seluruh tabungannya ke toko dan membeli sebuah buku tentang dasar-dasar budidaya guru surgawi untuk anaknya. Semua buku yang berhubungan dengan guru surgawi harganya sangat mahal, meskipun buku ini tidak memiliki banyak konten praktis. Itu hanya berbicara tentang cara paling sederhana untuk mencoba memobilisasi kekuatan dalam tubuh seseorang. Dengan kata lain, ini berbicara tentang pernafasan dan pengaturan aura seseorang. Tentu saja cara ini terlihat sederhana, namun sangat penting. Hanya dengan mengubah cara bernapas secara mendasar, seseorang dapat secara bertahap menghasilkan kekuatan dalam tubuhnya. Hanya dengan demikian seseorang memiliki kualifikasi untuk menyimpan dan memobilisasi kekuatan. Sejak saat itu, ayahnya menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli buku. Dan kenyataan membuktikan bahwa Wang Yang Cheng tidak mengecewakan orang tuanya. Sebaliknya, bakat yang ditunjukkan Wang Yang Cheng mengejutkan seluruh kota. Pada usia tiga tahun, Wang Yang Cheng berhasil mengumpulkan dan melepaskan kekuatan esensi surga melalui kultifasinya sendiri tanpa menjalani bodi tempering. Dia resmi menjadi guru surgawi. Hal ini segera menyebar ke seluruh kota. Semua orang terkejut dengan masalah ini. Kita harus tahu bahwa mustahil bagi seorang koki memiliki uang untuk melatih seorang anak menggunakan pil apapun. Anak berbakat seperti itu langsung dihargai oleh banyak kamar dagang dan bahkan istana tuan kota, belum lagi akademi setempat. Pada akhirnya, akademi turun tangan. Status akademi tidak lebih rendah dari istana tuan kota. Akademi tidak membiarkan kekuatan apapun menginvestasikan uang untuk mengganggu masa depan Wang Yang Cheng. Sebaliknya, mereka langsung merekrut Wang Yang Cheng ke akademi dan mulai melatihnya. Wang Yang Cheng yang berusia 3 tahun mulai berkultifasi dengan sekelompok orang yang rata-rata berusia 15 atau 16 tahun. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada anak-anak kaya dan berkuasa di kelas ini. Orang-orang yang dimanjakan ini sangat tidak senang ketika mereka melihat seorang anak kecil di kelas. Tentu saja, itu juga karena rasa rendah diri di hati mereka. Berada satu kelas dengan anak seperti itu membuat mereka yang selama ini selalu mementingkan diri sendiri merasa seperti diinjak. Lebih penting lagi, pihak lain hanyalah anak seorang koki. Meskipun akademi tidak memerintahkan siapapun untuk menindas Wang Yang Cheng, anak-anak ini dengan sengaja memucilkan dan mengejeknya. Namun, pada usia 5 tahun, Wang Yang Cheng secara resmi menjadi guru surgawi tingkat 1, meninggalkan orang-orang tak berguna ini jauh tertinggal. Secara logika, guru surgawi tingkat 1 tidak memenuhi syarat untuk berkultifasi di tanah suci. Sebaliknya, mereka harus pergi ke akademi yang lebih besar di setiap prefektur untuk berkultifasi. Namun, karena usia Wang Yang Cheng dan bakat yang dia tunjukkan, tanah suci membuat pengecualian dan mengizinkan Wang Yang Cheng berkultifasi di tanah suci. Ketika dekret tanah suci dikirim ke kedai kecil di kota, seluruh jalan di luar kedai itu dikelilingi oleh banyak orang. Sekelompok orang kulit hitam memblokir seluruh jalan panjang. Ketika pria itu secara pribadi menerima keputusan dari tanah suci, air mata mengalir di wajahnya. Karena dia menangis, mulutnya cemberut. Orang-orang di sekitar toko maju untuk menghiburnya. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menertawakan bualan pria itu. Direkrut oleh tanah suci ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang menjanjikan. Bahkan jika bakatnya berhenti di situ dan pada akhirnya dia tidak menjadi berbakat, dia akan menyandang gelar murid tanah suci seumur hidup. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setelah pria ini berkali-kali membual, hanya ini yang menjadi kenyataan. Sekitar dua tahun kemudian, ketika Wang Yang Cheng berusia tujuh tahun, dia kembali dari tanah suci untuk menemui orang tuanya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia telah menjadi guru surgawi tingkat dua, sekali lagi mengejutkan seluruh kota. Selanjutnya, ketika Wang Yang Cheng berusia sepuluh tahun, dia menjadi guru surgawi tingkat tiga. Ketika dia berusia empat belas tahun, dia menjadi guru surgawi tingkat empat. Ketika dia kembali sebagai guru surgawi tingkat empat, kekuatannya telah melampaui penguasa kota dan dia menjadi orang terkuat di seluruh kota. Saat ini, karena kekuatan dan status Wang Yang Cheng, kehidupan ayah dan ibunya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mereka berdua tidak lagi tinggal di kedai, melainkan di halaman mewah dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, kepribadian ayahnya yang suka membual tidak berubah, dan kasih sayang ibunya terhadap anaknya tidak berubah. Kecepatan kultivasi anak itu begitu cepat, ia pasti mengalami banyak kesulitan. Ibunya takut anaknya akan menderita, jadi dia mengatakan kepada Wang Yang Cheng untuk tidak terlalu memaksakan diri dan tidak membiarkan masyarakat mengancamnya. Namun, saat Ria itu hendak membantah, dia tidak perlu berbicara lagi. Wang Yang Cheng bahkan lebih cepat dan berkata kepada ibunya, Ibu, saya tidak lelah. Terlebih lagi, saya suka berkultivasi. Saya merasa bahwa di dunia ini, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada bertumbuh. Kata-kata Wang Yang Cheng datang dari lubuk hatinya. Kebahagiaan yang dibawa oleh kekuatan yang semakin besar adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh apapun. Dia suka berkelahi, yang membuatnya merasa setiap bagian tubuhnya dimobilisasi sepenuhnya. Itu membuatnya merasa bahwa dia sedang menstimulasi potensinya dan menantang batas kemampuannya. Dia menyukai perasaan menerobos. Dia berkultivasi dengan rajin di tanah suci, dan ketika dia berusia kurang dari satu bulan, dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun dan berkultivasi untuk menjadi guru surgawi tingkat 6 dengan usahanya sendiri. Dan dia juga menjadi guru surgawi tingkat 6 termuda dalam sejarah seluruh negeri. Bagi dunia sekuler, menjadi guru surgawi tingkat 6 adalah sebuah langkah menuju surga. Karena kekuatannya, orang tuanya kembali memperoleh kehidupan yang lebih baik. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, dia diharapkan oleh tanah suci dan negaranya untuk menjadi gubernur atau jenderal yang hebat. Namun, Wang Yang Cheng menolak semuanya. Dia bisa berjuang untuk negara, tapi prasyaratnya adalah dia dibutuhkan. Dia tidak ingin tinggal di kam militer atau istana tuan kota untuk mengurus urusan resmi. Dia hanya ingin berkultivasi. Dia tidak pernah puas dengan kekuatan dan tingkatannya, bahkan jika itu adalah guru surgawi tingkat 6. Dia merasa ada kebahagiaan yang lebih besar menantinya, dan dia juga memiliki kekuatan untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Oleh karena itu, dia menolak semua posisinya dan hanya menyandang gelar tetua tanah suci. Dia bahkan meninggalkan negaranya dan mulai berlatih di luar. Terlebih lagi, setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia merencanakan jalan yang berbeda untuk dirinya sendiri. Satu atribut saja tidak dapat memenuhi kebutuhan budidayanya. Dia ingin menjadi guru surgawi dengan atribut yang selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.